Pendekar Sejati Jilid 14. Ngacobelo. Yang menyiarkan fitnahan itu terang adalah kau sendiri. Sudahlah, jangan kau main gila lagi, sebaiknya bicara terus terang saja. Pertama, untuk apa kau menyebar fitnah atas diriku dan kedua, kau bersekongkol dengan pihak Mongol, apakah hal ini diketahui oleh kuku? Umpama kau tidak percaya padaku sedikitnya kau pun mesti percaya kepada kukumu sendiri. Kukumu Y.I.M. Tian Gero adalah tokoh kalangan Kang Owi yang terhormat dan disegani, mengapa sebagai keponakan kau malah tidak mempercayai beliau? Iho Aliong sengaja menyebut nama Y.I.M. Tian Gero untuk diperdengarkan kepada si Hwesyo yang duduk di sebelah sana itu. Benar juga, demi mendengar nama Y.I.M. Tian Gero, tiba-tiba Hwesyo itu menyebut, Omi Tohut, seng yang adib buddhanya segala urusan hendaklah diselesaikan secara damai, aku tidak suka melihat orang bertengkar dan berkelahi. Taisu, kata si Hwesyo, orang ini adalah pengkhianat bangsa, urusan kecil boleh dimaafkan, tapi urusan besar begini sekali-kali aku tak dapat memberi ampun padanya. Oh, jadi kau tidak mau menurut nasihatku kata Hwesyo itu. Ya, masa bodoh, jika begitu boleh kalian ribut saja sesukamu sendiri. I Ho Aliong sangat kecewa mendengar ucapan si Hwesyo, ia menjadi sangsi jangan-jangan Hwesyo itu bukan paderi si Hwesyo yang dikatakan Pauling. Nah, I Ho Aliong, apa katamu sekarang? Lekas mengaku terus terang saja kasiru si Hwesyo pula. Melihat gelagat jelek, terpaksa I Ho Aliong bertindak. Mendadak ia menjungkirkan meja, pedang segera dilolos terus hendak melompat keluar. Kok si Hwesyo sudah pernah bergebrak dengan I Ho Aliong, ia cukup yakin dapat mengatasi orang. Sungguh tak tersangka olehnya bahwa I Ho Aliong berani mati melakukan tindakan dekat itu. Karena tidak berjaga-jaga, meski tidak tertindih oleh meja, tapi tubuhnya telah tersiram oleh air teh yang berhamburan. Dengan gusar ia tolak meja itu ke samping sambil membentak, hendak lari ke mana? Hang Pweng yang berjaga di ambang pintu sudah tentu tidak tinggal diam. Ketika melihat I Ho Aliong menerjang tiba, segera ia melolos pedang dan menusuknya sambil membentak juga, mau lari ke mana? Meja yang dijungkirkan kok si Hwesyo tadi terguling ke samping Hwesyo itu sehingga air teh munkrat membasai jubahnya. Mendadak Hwesyo itu berteriak gusar, kurang ajar. Kalian berkelahi, kenapa aku ikut diserang berbareng sebelah tangannya menghantam sehingga meja itu wancur. Diam-diam kok si Hwesyo pasti begundali Ho Aliong, tapi merasa bersalah, terpaksa si Hwesyo memberi hormat dan minta ampun. Dalam pada itu I Ho Aliong telah menerjang mati-matian menghadapi rintangan Hon Pweng. Akhirnya dia dapat menerobos keluar, tapi tidak urung lengan bajunya terpapas robe, sebelah lengannya hampir saja berpisah dengan tubuhnya. Lantaran terhalang oleh Hwesyo tadi, maka kok si Hwesyo tidak keburu mencegat jalan lari I Ho Aliong. Ia tidak pedulikan Hwesyo itu lagi, segera ia mengudak keluar. Karena ginkangnya jauh di atas si Ho Aliong, maka dalam sekejap saja sudah dapat disusulnya. Setelah mendengar ucapan si Hwesyo tadi, kini I Ho Aliong makin yakin tidak keliru lagi dugaannya, semangatnya berbangkit. Ketika kok si Hwesyo sudah dekat, sekonyong-konyong pedangnya membalik terus menusuk dengan jurus Jit Sing Cip Hwe, tujuh bintang berhimpun, disertai dengan bentakan, kok si Hwesyo, jangan kau tembrang. Hektometer, ilmu pedangmu perlu dilatih sepuluh tahun lagi jenge kok si Hwesyo, pedangnya bergerak, kontan ia pun menyambut dengan jurus Jit Sing Cip Hwe yang sama. Seketika sinar pedang bertebaran menyilaukan mata, I Ho Aliong merasa hawa dingin menyayat, lekas ia melompat mundur. Waktu ia periksa baju sendiri, ternyata di bagian dada telah berlubang tujuh lubang kecil-kecil, tak perlu dijelaskan lagi tentunya tertembus oleh pedang kok si Hwesyo. I Ho Aliong diam-diam merasa ngeri oleh ilmu pedang lawan yang lihai itu, rasanya gurunya sendiri pun tidak sehebat itu, kalau dia hendak. Menamatkan jiwaku, tentu kini tubuhku sudah bertambah dengan tujuh lubang. Demikian pikirnya. Dalam pada itu kok si Hwesyo telah menubruk maju pula sambil membentak dengan tusukan pedang. I Ho Aliong, kau mau mengaku terus terang tidak? Melihat serangan lihai yang sukar dihindarkan iu, I Ho Aliong menjadi kebuakan dan berteriak khawatir, aku. Aku. Tanda petik. Ketika ujung pedang kok si Hwesyo sudah mendekati sasarannya, tiba-tiba sesosok bayangan merah berkelebat, tau-tau Hwesyo itu telah melepas jubahnya yang merah dan menyelingap ke tengah-tengah mereka yang sedang bertempur. Terdengar suara krit-krit berulang-ulang, ujung pedang kok si Hwesyo terasa menusuk di atas jubah, seperti membentur dinding yang lunak. Jubah Hwesyo itu kontan juga tertusuk tujuh lubang kecil, namun si Hwesyo sendiri tidak tercedera sesuatu pun. Hektometer, betapapun hebat kau punya Jitsyu Kiam Hoat juga tak dapat mengapakan diriku, marilah kita belajar kenal lebih lanjut jengek si Hwesyo. Melihat si Hwesyo sudah turun tangan, maka senanglah hati Iho Aliong karena jelas dugaannya memang tidak keliru atas diri Hwesyo itu. Segera ia membonceng ucapan si Hwesyo tadi, benar, tai suberilah hajaran setimpal terhadap bocah itu. Kau tidak perlu banyak omong, lekas kau menyingkir ke pinggir saja dengus Hwesyo itu. Kiranya si Hwesyo aslinya bernama Soayan Liu, tadinya adalah murid Siow Lim Si dari kalangan swasta, dasar moralnya memang bejat. Pada dua puluhan tahun yang lalu ia telah bergaul dengan Kong Sang Ki, gembong iblis paling terkenal di masa itu, maka tidak sedikit kejahatan yang telah diperbuatnya dan menimbulkan keonaran besar di dunia persilatan. Tapi pada suatu pertempuran sengit akhirnya Soayan Liu kena dibekuk oleh paman gurunya dan dibawa kembali ke Siow Lim Si, dia dihukum kurung selama sepuluh tahun. Dalam sepuluh tahun itu Soayan Liu giat belajar sehingga ilmu silatnya maju pesat. Selama itu dia pura-pura alim, bahkan secara sukarlah minta rambutnya dicukur dan menjadi Hwesyo, kisah ini dapat diikuti dalam cerita pendekar latah. Karena mengira Soayan Liu sudah insyaf benar-benar, maka selang belasan tahun ini pengawasan terhadapnya menjadi kendur. Siapa tahu, dasar wataknya memang bejat, kira-kira setengah tahun yang lalu Soayan Liu telah melarikan diri dari Siow Lim Si, orang pertama yang dicarinya adalah bekas begundalnya di masa lalu, yaitu si Maling Sakti Pauling. Atas bujukan dan hasutan Pauling, pula khawatir dibekuk kembali lagi ke Siow Lim Si, untuk mencari perlindungan, tiada jalan lain bagi Soayan Liu untuk menerima ajakan Pauling bernaung di bawah Kok Sumongol, yaitu Chun Sing Ho Atong, untuk maksud itu Pauling berjanji akan bertemu dengan Soayan Liu di rumah Hong Taiwi. Tapi ketika malam itu Pauling dan Y.I.M. Tian Go bersembunyi di rumah Hong Taiwi dan kepergok Hong Pweeng, agar tidak terbongkar tindak tanduk mereka, Y.I.M. Tian Go menyuruh Pauling memancing Hong Pweeng keluar rumah, habis kabur Pauling pun tidak berani kembali lagi ke tempat semula. Di tengah jalan itulah Pauling bertemu dengan Iho Aliong serta memberitahukan janjinya bertemu dengan Soayan Liu. Antara Soayan Liu dan Y.I.M. Tian Go juga sudah lama saling kenal, soal persekongkalan Y.I.M. Tian Go dengan pihak Mongol oleh Pauling juga telah diceritakan kepada Soayan Liu, sebab itulah dia tidak dapat tinggal diam setelah mengetahui Iho Aliong adalah murid Y.I.M. Tian Go. Begitulah Kok Siaw Hang menjadi gusar juga melihat si Hwesu ikut cari gara-gara. Tapi ia masih menghadapinya dengan sopan, katanya, Taisu, sebenarnya apa kehendakmu, sebaiknya engkau jangan ikut campur. Tidak ikut campur urusanmu juga boleh asalkan kau mampu mengalahkan tongkatku ini, jawab Soayan Liu. Siaw Hang menjadi aseran, serunya kepada Hong Pweeng, Pweeng, kau bereskan Iho Aliong, biar aku belajar kenal dengan Taisu ini. Dilarang mengganggu dia bentak Soayan Liu, berbareng tongkatnya lantas menyabet ke arah Kok Siaw Hang, menyusul tongkatnya ditarik, gagang tongkat terus menyodok pula ke arah Hong Pweeng. Cepat Hong Pweeng melompat ke atas sehingga tongkat musuh mengenai tempat kosong, dalam pada itu Kok Siaw Hang juga tidak tinggal diam, kembali dengan jurus Jit Sing Cip Hwe, tujuh tempat Hiatu di tubuh Soayan Liu sekaligus terancam oleh hujung pedangnya. Soayan Liu tidak berani lagi memandang enteng lawannya, ia pun mengeluarkan jurus serangan yang liai, namanya Tok Coasan Hiat, ular berbisa mencari liang, meski jurus serangan ini tidak sekaligus mengancam. Beberapa tempat Hiatu, tapi ujung tongkatnya tampak bergetar, beberapa tempat mematikan bagian atas tubuh Kok Siaw Hang juga terancam. Kedua pihak sama-sama melancarkan serangan untuk menghadapi serangan, siapa yang lebih kuat dia yang menang. Kok Siaw Hang cukup menyadari kekuatan sendiri dan tahu kekuatan lawan, ia tahu tak dapat menggunakan keras lawan keras, maka cepat ia ganti serangan, dengan lincah pedangnya berputar dan menusuk dari samping. Namun Soayan Liu juga sempat memutar tongkatnya, terang, pedang Kok Siaw Hang tersampuk pergi, seketika Kok Siaw Hang merasa tangannya kesemutan. Menyusul Soayan Liu ganti serangan pula dengan jurus yang lebih lihai. Saat itu sebenarnya Han P.W. Eng hendak melabrak Ihoa Lyong, tapi demi nampak Kok Siaw Hang dalam bahaya, cepat ia memburu balik, mendadak ia melompat ke atas, dengan jurus yang kik tiangkong, elang menyambar dari udara, pedangnya terus menikam ke atas kepala Soayan Liu. Serangan Han P.W. Eng ini memaksa musuh harus menyelamatkan diri sendiri lebih dulu, tapi juga suatu jurus serangan yang berbahaya dan beresiko. Soayan Liu mendengus menghadapi serangan maut itu, tiba-tiba tongkatnya menegak, ia keluarkan jurus Ki H.W. R. Liu Tian, angkat obor menerangi langit, jurus maut dari Ho Mo Tiang Hoat, ilmu permainan tongkat penakluk iblis, yang lihai dari Siaw Lim Pei, ujung tongkatnya menyodok perut Han P.W. Eng yang sedang terapung di udara. Kok Siaw Hang menjadi khawatir melihat keadaan Han P.W. Eng yang kepepet itu? Syukurlah Han P.W. Eng tidak menjadi gugup, pada detik yang berbahaya itu ujung pedangnya sempat menutul perlahan pada ujung tongkat lawan, dengan meminjam tenaga sodokan lawan itulah Han P.W. Eng terpental naik ke atas, lalu dengan sekali berjumpalitan dia turun ke bawah beberapa meter di sebelah sana. Ketika Soayan Liu hendak menyusuli serangan lain lagi, namun Kok Siaw Hang lantas ganti menyerang, terpaksa Soayan Liu harus melayani serangan itu. Kesempatan itu segera digunakan oleh Han P.W. Eng untuk ganti nafas, lalu ikut mengerubut pula. Dengan kekuatan latihan selama 10 tahun terakhir di Siaw Lim Si, tenaga Soayan Liu memang jauh lebih kuat daripada Kok Siaw Hang berdua. Sesudah bertempur sekian lamanya, Kok Siaw Hang masih sanggup bertahan, sedangkan Han P.W. Eng sudah mulai payah. Melihat kemenangan sudah pasti akan diperolehnya dalam waktu singkat, Soayan Liu sangat girang segera ia mempergencar lagi serangannya sehingga Han P.W. Eng tambah payah dan Kok Siaw Hang terpaksa melawan mati-matian. Pada saat yang gawat itulah tiba-tiba terdengar suara seorang tua yang tidak dikenal berkata, Hebat sekali, sungguh ilmu pedang yang bagus. Sudah belasan tahun aku tidak muncul, ternyata orang kosin sebanyak ini. Waktu Soayan Liu berpaling, dilihatnya seorang tua berjubah hijau sudah berdiri di depan sana dalam jarak 2-3 meter jauhnya dengan sikap yang adem-ayem laksana orang yang sedang menonton sesuatu permainan yang amat menarik. Sungguh kejut Soayan Liu tak terkatakan, coba bayangkan, betapa tinggi kepandainya, tapi si orang tua berjubah hijau tahu-tahu sudah berdiri di depannya tanpa diketahui sebelumnya, keruan dia terkejut. Cuma dari nada ucapan orang tua itu agaknya dia tidak bermaksud memilah salah satu pihak, maka rada legalah hati Soayan Liu. Karena harus mencurahkan segenap perhatiannya untuk menghadapi musuh, maka Kok Xiaohang terpaksa anggap tidak tahu akan kedatangan orang tua berjubah hijau itu. Setelah mengikuti pula sejenak pertarungan ketiga orang itu, tiba-tiba terdengar si orang tua menggumam sendiri, begitu dasyat hok moti yang hoat yang dimainkannya, tampaknya ih kin keng yang dilatih si hwesyo sedikitnya sudah ada sepuluhan tahun. Kembali Soayan Liu terkejut mendengar ucapan orang tua itu. Bahwasannya selama sepuluh tahun dan dihukum kurung di Xiaolim Si, selama itu yang dilatihnya memang betul adalah luekang tertinggi dari ih kin keng yang merupakan ilmu khas Xiaolim Be yang dirahasiakan, tapi sekali pandang saja si orang tua jubah hijau ini sudah dapat mengenal ilmu yang dilatihnya itu. Setelah melihat sejenak, kemudian orang tua itu berkata pula, ehm, ilmu pedang kedua bocah itu pun tidak jelek. Oh, ilmu pedang anak darah itu tampaknya adalah kengsim kiam hoat, tapi ilmu pedang apakah yang dimainkan bocah lelaki itu? Rasanya belum pernah kulihat ilmu pedangnya. Ini, hei, anak muda, ku tanya padamu, apa namanya ilmu pedang yang kau mainkan itu, dapatkah kau beritahukan padaku? Padahal waktu itu kok Xiaohang sedang mencurahkan segenap perhatiannya untuk melayani musuh sehingga apa yang terjadi di sekitarnya laksana tak didengar dan tak dilihat, mana pula dia dapat menjawab pertanyaan si orang tua itu. Si orang tua menjadi kurang senang, katanya, sungguh aneh, di dunia ini ternyata ada orang yang tidak menggubris padaku sekonyong-konyong ia melangkah maju, lalu ia menggumampulah, Oh, tahulah aku, kiranya kau terdesak oleh wasio besar ini sehingga tak bisa ganti napas bukan? Baiklah, akan ku gantikan kau, kau boleh mengasuh sebentar dan nanti menjawab pertanyaanku. Serentak kok Xiaohang dan Hon Pewe yang merasa terdorong oleh suatu arus tenaga yang dasyat, cuma tenaga yang kuat itu rasanya lunak, tubuh sedikit pun tidak merasa sakit oleh benturan tenaga tidak kelihatan itu. Bahkan kok Xiaohang berdua sama sekali tidak mampu bertahan, mereka tergentak mundur 2-3 meter jauhnya tanpa mengalami cedera apa-apa. Dengan terkesiap Soaian Liulantes bertanya, Siapakah Bapak ini? Selamanya kita tidak kenal, mengapa engkau ikut campur persoalan kami ini? Apa yang ku lakukan selamanya berdasarkan keinginanku saja, peduli apa persoalan kalian ini jengek orang tua itu. Hektometer, kau tidak tahu siapa diriku, untuk ini kau harus merasakan sekali pukulanku. Karena yakin akan kekuatan tenaga latihannya selama 10 tahun, meskira dajeri juga terhadap si orang tua jubah hijau, tapi Soaian Liul menjadi gusar juga demi mendengar jawaban orang yang kasar itu. Segera ia membentak? Bagus, selamanya belum pernah kulihat orang tak kenal aturan macam kau ini. Nah, boleh coba saja apakah pukulanmu lebih lihai atau tongkatku ini yang lebih lihai? Belum lenyap suaranya, tahu-tahu bayangan hijau berkelebat, orang tua itu sudah menubruk tiba terus menghantam dengan sebelah tangannya. Tongkat Soaian Liul itu besar manfaatnya untuk menyerang dari jarak jauh, tapi kurang berguna bila bertempur dari jarak dekat. Cepat ia menggeser ke samping, namun sudah rada kasip, terdengar suara berat, jubahnya telah terobek sepotong oleh tangan si orang tua. Soaian Liul tambah murka mengalami kerugian itu, segera ia pun mengeluarkan serangan maut, tongkatnya lantas berputar balik, dengan juru Sohliong Paha Wee, naga hitam putar rekor, segera ia menyodok. Saat itu si orang tua masih terus menerjang ke depan, tampaknya betapapun dia tak dapat menghindarkan sodokan tongkat lawan, tapi entah dengan care bagaimana, tahu-tahu dia dapat menghindarkan diri, bahkan mendadak ia pegang ujung tongkat lawan, tangan yang lain terus memotong ke batang tongkat. Sungguh mimpi pun Soaian Liul tidak menduga bahwa si orang tua berani menggunakan telapak tangan untuk menghantam tongkatnya yang terbuat dari baja, padahal Hoa Moa Tiang Hoa terkenal sebagai ilmu tongkat maha dasyat dari Siou Limpei. Jangankan terkena serangannya, tersampuk tenaga sodokan itu saja sudah cukup membuat binasa sasarannya. Maka terdengarlah suara terang yang nyaring, telapak tangan tepat menghantam di atas batang tongkat. Tangan Soaian Liul yang memegang tongkat terasa sakit pedas, lekas ia melompat mundur. Sebaliknya si orang tua hanya tergeliat sedikit saja, katanya sambil mendengus, Hektometer, sekarang coba katakan lagi, tanganku lebih kuat atau tongkatmu lebih lihai? Kini Soaian Liul sudah menyadari kekuatan si orang tua jauh di atasnya, malahan ada yang lebih mengejutkan dia, yakni sesudah tangannya terasa panas pedas, tiba-tiba ia merasa telapak tangannya ada rasa gatal-gatal pegal. Sebagai seorang jago silat pilihan, segera Soaian Liul tahu apa artinya itu, hatinya tergetar, pikirnya, apakah ini yang disebut kebetuan Kang, menyalurkan tenaga melalui benda lain, tua bangka ini meyakinkan pukulan berbisa dan sengaja memukul batang tongkatku, secara tidak langsung dan menyerang aku dengan pukulannya yang berbisa itu. Soaian Liul adalah bekas begundal Kong San Ki di masa dua puluhan tahun yang lalu, maka dia tahu kebetuan Kang adalah ilmu khas kemahiran Kong San Ki. Kini melihat si orang tua jubah hijau mengeluarkan ilmu demikian, tentu saja dia terkejut dan heran pula. Nah, kalau masih tidak mau menyerah jengek si orang tua. Jika begitu boleh kau rasakan pukulanku sekali lagi berbareng tangannya lantas bergerak ke atas dan siap menghantam pula. Soaian Liul mengendus bau amis yang busuk, waktu ia pandang ke depan, dilihatnya telapak tangan si orang tua berwarna hitam, cepat ia. Berseru, nanti dulu. Nanti dulu. Jangan menyerang lagi, kita adalah kawan sendiri. Hektometer, siapa kau? Kau pun mengaku kawan dengan diriku dengu si orang tua. Namaku Soaian Liul, dua puluhan tahun yang lalu aku adalah sahabat baik Kong San Ki. Seru Soaian Liul, melihat ilmu kepandayan si orang tua, ia yakin orang tua itu pasti ada hubungan erat dengan Kong San Ki. Tertampak si orang tua tercengang, katanya, Soaian Liul. Ya, nama itu seperti pernah ku dengar dahulu. Tapi orang si Soa itu agaknya bukan huwasyu. Benar, tadinya aku memang murid siaulim si dari kalangan swasta, lantaran tersangkut dalam urusan Kong San Ki dahulu, aku telah ditangkap paman guruku dan dikurung selama sepuluh tahun, pada waktu itulah terpaksa aku menjadi huwasyu. Oh, jadi selama sepuluh tahun ini kau bersembunyi di siaulim si si orang tua menegas. Benar jawab Soaian Liul. Kalau begitu, kejadian di siangkah poh mengenai diri Kong San Ki kemudian tak diketahui olahmu tanya pula si orang tua. Ya aku baru saja lari keluar dari siaulim si, kejadian di luaran selama belasan tahun ini sama sekali aku tidak tahu, kata Soaian Liul. Jika kau tidak tahu apa-apa, berdasarkan apa pula kau mengaku sebagai kawan sendiri dengan aku tiba-tiba si orang tua menjengek dan menambahkan, lekas kau enyah dari sini. Soaian Liul menjadi bingung, baru saja berbicara dengan ramah, mendadak si orang tua berubah marah pula. Ketika dia hendak tanya, terlihat si orang tua telah mengebaskan lengan bajunya dan membentak, lekas enyah, mengingat kau bekas orang siangkah poh, makanya aku lepaskan kau pergi. Jika kau masih tidak tahu gelagat, hektometer, jangan kesalahkan aku ambil tindakan tegas padamu. Kebutaan orang tua itu menggunakan tenaga lunak, tujuannya tidak untuk melukai orang, namun kekuatannya luar biasa, tenaga lunak inilah yang digunakannya untuk mendorong Kok Siau Hang dan Hon Pwe tadi. Sudah tentu kekuatan Soaian Liul jauh lebih hebat daripada Kok Siau Hang berdua, tapi juga tidak tahan oleh tenaga kebutan itu, dia tergetar mundur. Beberapa tindak, keruan ia menjadi ketakutan dan lekas angkat langkah seribu alias kabur. Iho Aliong ikut kebuahkan juga melihat kaburnya Soaian Liul. Semula ia merasa girang ketika mendengar Soaian Liul mengaku orang sendiri dengan si orang tua, tak terduga pembicaraan mereka makin runyam. Tiba-tiba Iho Aliong ingat kepada seorang tokoh angkatan tua yang pernah didengarnya dari sang guru, kini melihat ilmu silap dan watak si orang tua baju hijau ternyata serupa benar dengan tokoh yang dimaksud itu, keruan ia menjadi ketakutan setengah mati, ketika Soaian Liul tergetar mundur oleh tenaga kebasan si orang tua tadi, tanpa pamit Iho Aliong lantas kabur lebih dulu. Sudah tentu kok siang hang tidak tinggal diam, segera ia mengudak. Namun si orang tua yang telah mengenyahkan Soaian Liul itu lantas berpaling kepadanya dan berkata, jangan hiraukan dia, aku ingin tanya sesuatu padamu sembari bicara, kering, mendadak ia menyelentikan sebuah metu uang. Dengan tepat sekali hang huyiat di bagian punggung Iho Aliong tertimpuk oleh metu uang itu, terdengar suara mengaduh satu kali, tanpa ampun lagi Iho Aliong roboh terguling. Padahal waktu itu jaraknya sudah hampir ratusan langkah dari si orang tua, namun dia tetap tak dapat menghindarkan diri. Maka dapat dibayangkan betapa hebat tenaga jari si orang tua serta betapa jitu caranya mengincar ia tuh sasarannya. Kok si Yau Hang Urung mengejar musuh? Sebenarnya ia rada mendongkol mendengar si orang tua baju hijau menyuruhnya berhenti untuk bertanya apa-apa padanya, tapi karena Iho Aliong sudah direbohkan oleh si orang tua, mau tak mau ia menantikan pertanyaan yang dikehendaki orang. Ayah Nona ini tentunya Han Taiwi Darilok yang bukan demikian terdengar orang tua baju hijau itu berkata, Han Pweng tahu orang mengenal asal-usulnya melalui ilmu pedang yang dimainkannya, ia pikir orang tua ini mungkin sekali adalah sahabat ayah, maka sambil mengangguk ia pun menjawab, Ya, beliau adalah ayahku. Apakah lociampu kenalan ayah? Dengan hambar si orang tua berkata, nama ayahmu memang sudah lama ku kagumi, terus terang karena mendengar ayahmu memiliki kepandayan hasilmu pedang dan ilmu pukulan yang tersohor, maka aku sangat ingin belajar kenal dengan dia. Cuma sayang, ketika sampai di lok, yang aku tidak dapat menemukan ayahmu lagi. Namun kini menyaksikan pedang lona, rasanya aku tidak perlu lagi belajar kenal dengan ayahmu. Kengsin Kiam Hoat memang benar hebat sekali dan membuat mataku lebih terbuka. Mungkin aku tak dapat dikalahkan ayahmu, tapi untuk menang rasanya aku pun tidak yakin. Mendengar ucapan orang tua itu, Han Pweng sangat heran dan terkejut, diam-diam ia membatin, kiranya dia bukan sahabat ayah, dari nada ucapannya agaknya dia juga bukan musuh ayah. Barangkali dia cuma iri kepada nama ayah yang tersohor di dunia persilatan, maka dia ingin berebut dengan ayah. Yang jelas dia adalah orang tua, kalau aku menghormati dia sebagai seorang lociampu tentu takkan salah. Begitulah kemudian orang tua itu bertanya pula kepada Kok Siaw Hong, dan kau, anak siapa pula kau ini? Apakah ilmu pedangmu juga kepandayan keluarga sendiri? Mendiang ayahku adalah Kok Yahai dari Yang Chiu, sedangkan ilmu pedangku adalah ajaran kakek luar, jawab Kok Siaw Hong. Ah, ingatlah aku, seru orang tua itu. Lebih 20 tahun yang lampau aku pernah bertemu satu kali dengan ayahmu, waktu itu dia baru menikah, aku ingat dia adalah menantu keluarga Yai Em, jadi ilmu pedang yang kau mainkan tadi adalah Jitsyul Kiam Hoat keluarga Yai Em, bukan? Benar, jawab Siaw Hong. Cuma kepandayan ku masih sangat cetek, belum ada harganya untuk diperlihatkan kepada orang luar. Tidak, tidak, Jitsyul Kiam Hoatmu sungguh sangat hebat, bicara sejujurnya, ilmu pedangmu jauh di luar dugaanku. Bicara sampai di sini aku menjadi ingin tanya sesuatu padamu. Setahuku Jitsyul Kiam Hoat keluarga Yai Em adalah ilmu keluarga yang dirahasiakan dan tidak sembarangan dipertunjukkan kepada orang luar. Pada suatu tahun aku bertemu dengan seorang anggota keluarga Yai Em, namanya Yai Em Tian Nge, orang ini tentunya pamanmu bukan? Ketika itu aku paksa dia bertanding dengan aku, aku sengaja paksa dia mengeluarkan ilmu pedang dan ternyata berbeda dengan ilmu pedangmu, jauh lebih buruk daripada permainanmu tadi, apakah dia telah menipu aku dengan ilmu pedang palsu atau dia memang tidak mahir ilmu pedang keluarganya sendiri? Waktu itu dia terdesak oleh seranganku yang gencar dan seharusnya dia mesti mengeluarkan ilmu pedang andalannya, tapi nyatanya dia tidak berbuat apa-apa. Mungkinkah ilmu pedang khas keluarga Yai Em tidak diturunkan kepada anaknya sendiri, sebaliknya diajarkan kepada menantu? Kenyataannya memang begitu. Soalnya kakek luar Kok Siaw Hang Liam Diam sudah melihat kebejatan moral puterannya sendiri, maka Jit Siu Kiam Hoat milik keluarga yang dirahasiakan itu diberikan kepada anak perempuan sebagai emas kawin. Karena belum kenal asal-usul si orang tua baju hijau, dengan sendirinya Kok Siaw Hang tidak ingin memberitahukan rahasia keluarga sendiri kepada orang luar, maka ia hanya menjawab, aku sendiri pun tidak tahu mengapa bisa begitu. Aku dilahirkan terlambat, waktu aku lahir, sudah lama kakek luar wafat. Si orang tua baju hijau seperti rada kecewa, tapi segera ia berkata pula dengan tertawa, dasar aku ini orang yang keranjingan ilmu silat, yang kubicarakan dengan kau hanya ilmu silat melulus sehingga urusan yang penting hampir-hampir terlupa. Begini, ada suatu urusan, aku ingin tanya kepada kalian. Numpang tanya dulu siapakah nama Lo Chiampo yang terhormat Nona Han? Jawab orang tua itu, bukankah kau ada seorang kawan yang bernama Kiong Kim Hun? Han Pweng menjawab, benar. Entah ada. Kiong Kim Hun adalah anak perempuanku, tukas orang tua. Aku adalah Kiong Chao Bun dari Oh Hang Tu. Keruan Han Pweng terperanjat, baru sekarang diketahui bahwa orang tua dihadapannya ini kiranya adalah Oh Hang To Chu yang sangat ditakuti di dunia Kang Ou itu. Bulan yang lalu aku bertemu dengan Ang Pang Chu dari Hang Ho, katanya kau dan anak perempuanku pernah berkelahi dengan murid sebun bok ya yang bernama Pok Yang Kian, apakah betul terjadi begitu rupanya berdasarkan keterangan itulah maka Kiong Chao Bun sengaja datang ke sini buat mencari Han Pweng. Ya, syukur waktu itu anak perempuanmu telah membela diriku, jawab Pweng. Kim Hun benar-benar sangat nakal, dia telah minggat dari rumah di luar tauku, kini aku sedang mencari dia untuk membawanya pulang, tutur Kiong Chao Bun. Nona Hon, apakah kau mengetahui di mana dia berada sekarang? Setelah meninggalkan kota Uh Seng, tidak lama aku lantas berpisah dengan anak perempuanmu dan sampai sekarang belum pernah bertemu pula dengan dia, kata Pweng. Namun begitu, tentang jejak puterimu boleh tanya saja kepada koto aku ini, dia malah mengetahuinya. Kiong Chao Bun melirik sekejap kepada Kok Xiao Hong, melihat pemuda yang ganteng dan tampan itu, diam-diam ia membatin, apakah mungkin anak perempuanku penujui dia? Jika betul demikian, untuk baiknya aku perlu membunuh saja anak perempuan Hon Taiwi ini. Maka ia lantas tanya Kok Xiao Hong, Kok Ah Heng, kira bagaimana engkau mengetahui jejak anak perempuanku? Aku telah bekerja bagi Kei Pang bersama-sama dengan puterimu, tutur Xiao Hong. Cuma sayang, di tengah jalan kami bertemu dengan pasukan Mongol sehingga kami terpencar dalam pertempuran. Menurut dugaanku, besar kemungkinan puterimu akan pergi ke Kim Kehnia. Dan sekarang kami justru akan pergi ke sana. Sekonyong-konyong air muka Kiong Chao Bun berubah, ia menegas, Kim Kehnia katamu. Kim Kehniakan tempat kediaman Hong Lei Moli. Benar, memang disanalah terleptak tempat kediaman Liu Beng Cu, jawab Xiao Hong. Apakah puteriku sendiri menyatakan ingin pergi menemui Hong Lei Moli? Tanya Kiong Chao Bun. Aku sendirilah yang menduga-duga, kata Xiao Hong. Sebab masih ada pula seorang teman lain yang berada bersama puterimu dan teman itu justru hendak pergi ke Kim Kehnia. Oh, masih ada seorang teman lagi? Siapakah dia Kiong Chao Bun menegas pula? Namanya Kong San Bok, jawab Xiao Hong. Terkejut dan bergirang pula hati Kiong Chao Bun. Kong San Bok katamu ia menegas dengan matah, terbelalak. Ya, ya, sejak tadi-tadi seharusnya aku teringat kepada dia. Dari Angkin memang ku dengar bahwa ketika berkelahi dengan Pok Yang Kian, kecuali Nonahon dan puteriku masih ada pula seorang pemuda lain, yang mengalahkan Pok Yang Kian justru adalah pemuda itu katanya, tentunya pemuda yang dimaksud itu Kong San Bok bukan? Memang benar, sahup PWE Enggirang. Kiranya lo Ciam Pue kenal juga kepada Kong Sun To aku. Waktu kecilnya aku sering membopong dia, ujar Chao Bun. Kalau begitu apakah Kiong Lo Ciam Pue akan pergi ke Kim Kehnia juga bersama kami tanya PWE Enggirang. Ia pikir Kiong Kim Hun dan Kong San Bok memang suatu pasangan yang setimpal, apalagi kedua keluarga sudah bersahabat turun-temurun, sungguh perjodohan yang sangat cocok, aku pasti akan menjadi comblang bagi mereka. PWE Enggirang tidak tahu bahwa Kiong Kim Hun memangnya adalah bakal istri Kong San Bok yang dipertunangkan oleh orang tua masing-masing selagi masih di dalam kandungan. Sebaliknya Hang Le Moli justru adalah musuh ayah Kiong Kim Hun ini. Begitulah maka Kiong Chao Bun telah menjawab, Untuk apa aku pergi ke Kim Kehnia? Hang PWE Enggirang melengat, katanya, Bukankah Kiong Lo Ciam Pue hendak mencari puterimu? Besar kemungkinan puterimu bersama Kong San Bok berada di sana, kalau Kiong Lo Ciam Pue ikut kami ke sana kan dapat bertemu dengan mereka? Dengan wajah kurang senang Kiong Chao Bun menjawab, Puteriku pasti takkan pergi ke Kim Kehnia, Kong San Bok juga tidak perlu ke sana, kecuali, kecuali hektometer. Kecuali apa tanya PWE Engg? Mendadak Kiong Chao Bun ingat bahwa Hang PWE Engg belum tahu asal usulnya dan rasanya tidak perlu menjelaskan pertanyaan itu, maka dengan hambar saja ia berkata, Sudahlah nona Han, kau terlalu banyak bertanya. Hang PWE Engg menjadi kikuk dan mendongkol, begitu pula Kok Siaw Hong, segera ia berkata, Baiklah, jika Kiong Lo Ciam Pue tidak suka ke Kim Kehnia, maka boleh kita mohon diri saja sampai di sini. Seketika timbul gagasan dalam benak Kiong Chao Bun akan pergi mencegah kepergian Kiong Kim Hun dan Kong San Bok ke Kim Kehnia, padahal Kim Hun sudah tahu kalau aku sangat benci kepada Hang Lei Moli. Kini jejakku tidak boleh diketahui oleh Hang Lei Moli, untuk ini apakah aku harus membunuh kedua muda-mudi ini? Begitulah timbul pertentangan pikiran dalam benak Kiong Chao Bun, akhirnya dia ambil keputusan takkan membunuh Kok Siaw Hong dan Han. Pue yang mengingat mereka adalah teman baik Kiong Kim Hun, jika membunuh mereka tentu puterinya akan marah, untuk menggagalkan kepergian mereka ke Kim Kehnia, biarlah ku bikin bocah Shiko ini jatuh sakit saja. Maka dia lantas mengulurkan tangan kepada Kok Siaw Hong sebagai tanda berpisah. Bahwasannya orang tua mengulur tangan lebih dulu kepadanya, sudah tentu Kok Siaw Hong menjabat tangannya tanpa curiga. Setelah berjabat tangan, dengan hambar Kiong Chao Bun berkata pula, Kok laute, airmu kamu tampaknya knerang baik, hendaklah kau menjaga kesehatanmu dengan baik. Ucapan yang tak keruan junturungannya itu membuat Kok Siaw Hong tercengang, dalam pada itu Kiong Chao Bun sudah melangkah pergi dengan cepat. Kau tidak apa-apa bukan, Siaw Hong tanya PWN dengan sangsi. Aku kan baik-baik saja, ku kira orang tua seperti dia takkan. Menyusahkan diriku mengingat kepandaianku berselisih jauh dengan dia, ujar Siaw Hong. Ia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah dikerjai oleh Kiong Chao Bun. Karena Jit Set Chiang yang menjadi kebanggaan Kiong Chao Bun itu sudah terlatih sampai tingkatan tertinggi, maka dia sanggup mengerjai lawannya sedemikian rupa tanpa disadari oleh korbannya dan sehari kemudian barulah akan bekerja racun pukulannya itu. Begitulah mereka lantas menyereti Hoa Lyong dari tempat robohnya tadi, setelah dicoba beberapa kali barulah Yatu yang tertimpuk metu uang tadi dapat dibuka. Dengan gegetun Kok Siaw Hong menyatakan kekagumannya akan kehebatan Kiong Chao Bun yang dapat mengincar Yatu dari jarak jauh secara jitu itu. Sebentar kemudian setelah air muka Iho Aling sudah kelihatan pulih kembali dengan baik, barulah Kok Siaw Hong membentaknya, Iho Aliong, jangan kau main gila lagi padaku, lekas mengaku terus terang saja. Apa yang kau ingin tahu tanya Iho Aliong? Masakah kau sudah lupa? Baiklah akanku katakan sekali lagi. Pertama, sebab apa kau menyebarkan kebohongan tentang diriku? Kedua, pamanku tahu tidak akan persekongkolanmu dengan pihak Mongol? Nah, jawab dulu kedua pertanyaanku ini. Merasa sudah tiada harapan buat lolos lagi, akhirnya Iho Aliong membuka mulut, baiklah kukatakan padamu. Kedua pertanyaan mu hakikatnya cuma suatu soal saja. Suatu soal bagaimana desak Kok Siaw Hong? Semuanya adalah perintahku kemu, jawab Iho Aliong dengan perlahan. Walaupun sebelumnya Kok Siaw Hong sudah menaruh curiga terhadap paman sendiri, tidak urung dia terkejut juga mendengar pengakuan Iho Aliong itu, hampir-hampir ia tidak percaya kepada telinganya sendiri. Sejenak kemudian barulah dia dapat berkata, apakah betul ucapanmu tadi? Hektometer, sudah tentu betul, sedikit pun tidak bohong, jengek Iho Aliong. Malahan kukumu pula yang bersekongkol dengan kedua iblis tua itu untuk bersama-sama membegal harta karun Hong Taiwi itu. Aku sendiri cuma anak buah yang terima perintah belaka. Tapi-tapi waktu itu kuku juga terluka parah, aku sendiri melihat. Kejadian itu, kata Siaw Hong dengan ragu-ragu. Apakah kau sendiri pun memeriksa lukanya? Hektometer, ketahuilah bahwa terlukanya itu hanya pura-pura saja. Kau tidak berada di sana waktu itu, dari mana kau mengetahuinya ujar Siaw Hong? Semua itu sudah kami rencanakan sebelumnya, tutur Iho Aliong. Baiklah, biar ku ceritakan seluruhnya padamu. Kukumu sengaja pura-pura terluka agar ada alasan untuk tetap tinggal di sana dan menunggu kedatanganku untuk membagi rezeki dengan dia. Kalian berjanji membagi rezeki di mana? Tanya P.W. Engg. Di rumahmu, jawab Iho Aliong. Tapi lantaran waktu itu kebetulan siang kean hok dan kalian berdua juga muncul, maka kukumu cepat-cepat kabur ketakutan. Jadi kau pun sudah bertemu dengan Pauling di sana? Tanya P.W. Engg. Betul, justru Pauling sendiri sekarang juga hendak mencari kukumu. Kata Iho Aliong. Pauling memang sekomplotannya. Kok Siaw Hong sampai terkesima setelah mengetahui duduknya perkara, hati manusia benar-benar sukar diukur. Orang sopan dan jujur seperti kukunya itu siapapun tidak mengira dia adalah agen rahasia pihak Mongol. Kini yang dipikir Iho Aliong hanya meringankan dosanya sendiri, maka dia tidak segan-seganya untuk mengaku segala apa yang diketahuinya. Segera ia bicara lebih lanjut, sebenarnya kukumu bermaksud membabat rumput sampai akar-akarnya, kau pun akan dibunuh dengan meminjam tenaga kedua iblis tua itu. Untung nasibmu mujur dan tidak sampai binasa, tapi kalau kau ingin mengusut siapa biang keladinya, maka kau harus mencari dan membuat perhitungan dengan kukumu sendiri. Aku menyebarkan kabar bohong tentang dirimu memang tidak pantas, tapi aku cuma melaksanakan tugas menurut perintah guru saja. Kini telah ku ceritakan segala apa yang ku ketahui, harap kau bermurah hati dan mengampuni aku. Mengingat kau cuma seorang pengekor saja, baiklah jiwamu kuampuni, tapi dosamu tak menghindarkan kau dari hukuman yang setimpal, kata kuk Xiao Hong, habis itu sebelah tangannya terus meremas hancur tulang pundai Hoa Leong, lalu berkata pula, aku sengaja memusnahkan ilmu silatmu agar kau tidak dapat berbuat kejahatan lagi, bukan mustahil kera demikian malah akan berguna bagimu malah. Karena tulang pundak remuk, Ihoa Leong menjerit kesakitan dan jatuh pingsan. Tentang ketidakcocokan kukumu dan ayahku, dahulu ku kira masing-masing ingin menang sendiri, siapa tahu kukumu memang orang jahat yang mengkhianati bangsa sendiri, kata Hon Pweeng. Ya, aku merasa malu mempunyai kuku semacam dia, ujar Xiao Hong. Jalan paling baik sekarang marilah kita lekas pergi ke Kim Kehnia untuk menemui Liu Beng Cu dan membongkar kepalsuan pamanku itu agar para kesatria Kang O tidak tertipu olehnya. Namun apa yang terjadi seringkali berlawanan dengan keinginan, kalau mereka bergegas-gegas ingin lekas sampai di Kim Kehnia, tak terduga pada hari kedua kuk Xiao Hong lantas jatuh sakit. Semula kuk Xiao Hong tiada merasakan sesuatu kelainan, tengah berjalan tiba-tiba ia merasa dada mulai sakit. Melihat langkah Xiao Hong rada limung dan dahi penuh keringat, Hang Pweeng terkejut dan cepat bertanya, Kok to aku, air mukamu rada pucat, marilah kita mengasuh sebentar. Tapi Xiao Hong menyatakan tak berhalangan dan berkeras melanjutkan perjalanan. Tak taunya makin lama makin payah, sebentar dia mulai. Merasa demam dan lain saat menggigil kedinginan. Ia mengirah sakit malaria, ia coba mengerahkan tenaga, tapi sekali menggunakan tenaga sekujur badan menjadi kesakitan seperti ditusuk-tusuk jarum. Sampai di sini ia tidak berani kepala batu lagi, terpaksa ia berkata, Ya, tampaknya aku benar-benar sakit, cuma datangnya penyakit ini sungguh sangat aneh. Pweeng menjadi khawatir. Jangan-jangan kau keracunan katanya. Tidak ada tanda-tanda keracunan, kau jangan khawatir, ujar Xiao Hong. Iya. Tau si nona menyaksikan dia terkena racun Oh Hong Tochu, sesungguhnya. Sekarang ia sendiri pun ragu-ragu. Cuma tanda-tanda keracunan memang tidak ada, pula ia pun tidak ingin Pweeng merasa khawatir, maka dia sengaja menjawab begitu. Orang sakit sudah tentu tidak baik bermalam di tempat terbuka, terpaksa Han Pweeng memayang Kok Xiao Hong untuk mencari rumah pondokan. Tempat mereka berada sekarang adalah tepi selatan Hong Ho, tepi utara sungai telah diduduki pasukan Mongol, maka hampir seluruh penduduk lembah sungai itu telah mengungsi ke tempat lain, rumah-rumah juga telah dibumi hanguskan. Akhirnya mereka mendapatkan sebuah rumah petani dengan penghuninya seorang kakek, celakannya kakek itu ternyata bisu dan tuli. Terpaksa Pweeng bicara dengan si kakek dengan memakai gerakan tangan dan sampai lama sekali baru si kakek paham maksudnya. Kakek itu ternyata sangat baik hati, dia mau terima mereka pondok di situ, dia menyediakan sebuah kamar untuk mereka. Malahan si kakek membantu mencarikan sedikit obat-obatan kampung dan diseduh untuk diminumkan kepada Kok Xiao Hong. Khasiat obat kampungan itu ternyata lumayan, selang beberapa hari penyakit Kok Xiao Hong sudah kelihatan ringan walaupun rasa demam masih tetap berjangkit setiap hari. Selama beberapa hari Hon Pweeng selalu melayani Kok Xiao Hong tanpa mengenal lelah, tentu saja Kok Xiao Hong sangat berterima kasih dan merasa malu diri pula. Pada suatu hari ia memegang tangan Hon Pweeng dan berkata, aku berbuat salah padamu, sebaliknya kau sedemikian baik padaku. Ah, kenapa kau lupa lagi? Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak menyinggung urusan kita yang lampau tanya Pweeng? Engkau adalah kakakku, kan pantas jika aku melayani kau. Di antara rasat terhibur Kok Xiao Hong merasa rada kecewa pula, Sinona ternyata mengaku kakak padanya, itu berarti jangan harap untuk menjadi suami-istri. Tapi kalau bisa mempunyai adik perempuan sebaik ini, apa pula yang diharapkan? Kemudian Kok Xiao Hong berkata, rasanya sekarang aku sudah dapat mengerahkan tenaga, hanya tenaga murni masih sukar dihimpun, apakah kau dapat membantu aku? Baik sekali jika kau sudah sanggup mengerahkan tenaga, seru Pweeng Girang. Entah kera bagaimana aku dapat membantu kau? Aku akan menguraikan kunci kera mengerahkan tenaga Xiao Yang Sin Keng kepadamu. Habis itu harap kau menurutkan kera ajaranku itu untuk membantu aku melancarkan jalan darahku serta menghimpun tenaga murni, kata Xiao Hong. Rupanya dengan alasan ini Kok Xiao Hong sengaja hendak mengajarkan Xiao Yang Sin Keng kepada Hang Pweeng. Menurut kebiasaan dunia persilatan, ilmu dari golongan sendiri tidak boleh sebarangan diajarkan kepada orang luar, sebaliknya orang yang mempunyai harga diri juga tidak sudi mencuri belajar ilmu dari golongan lain. Walaupun Kok Xiao Hong memakai alasan demikian, tetapi sesungguhnya kalau dia ingin lekas memulihkan tenaga murni sendiri memang perlu seorang yang mahir menggunakan Xiao Yang Sin Keng untuk membantunya, kalau dibantu dengan ilmu golongan lain, tentu hasilnya bukan baik sebaliknya malah bisa celaka. Begitulah diam-diam Hon Pweeng juga membatin sendiri, Xiao Hang mengetahui aku pernah terluka oleh Siu Lo Im Set Keng, sedangkan Xiao Yang Sin Keng justru adalah ilmu anti Siu Lo Im Set Keng, meski aku sudah minum pekkoaciu dan hawa berbisa di dalam tubuhku sudah punah, tapi bukan mustahil masih ada sisa-sisa racun yang akan membawa akibat buruk bagiku. Mungkin Xiao Hang khawatir aku tidak mau terima ajarannya, maka sengaja memakai care ini untuk menurunkan Xiao Yang Sin Keng padaku sehingga aku tiada alasan buat menolaknya, berpikir demikian, diam-diam ia pun sangat berterima kasih atas maksud baik Kok Xiao Hang, karena mereka perlu lekas pergi ke Kim Kehnia untuk membongkar kepalsuan YI M Tian Ngo, untuk itu Pweeng mengharapkan Xiao Hang lekas sehat kembali, maka ia pun tidak bicara terus terang dan diam-diam menerima usul pemuda itu. Care penyembuhan dengan menggunakan lewekang sebenarnya adalah suatu care yang berbahaya, sebab harus dilakukan dengan sepenuh tenaga dan tidak boleh terputus di tengah jalan, maka kalau kebetulan ada musuh menyerang jelas mereka tak dapat melawan. Begitulah tanpa terasa telah lewat tengah malam, pada saat penyembuhan Kok Xiao Hang itu sedang memuncak, tiba terdengar suara kuda meringkik dan suara roda kereta, makin lama makin mendekat dan akhirnya berhenti di depan rumah petani tua Bisutuli ini. Menyusul terdengar suara gedoran pintu, sampai lama sekali baru si kakek Bisutuli itu keluar membukakan pintu itu. Terdengar pendatang sedang berbicara dengan si kakek, ternyata pendatang itu membawa seorang teman yang sakit dan mohon mondok untuk semalam saja. Mestinya perhatian Han Pweeng tidak boleh terpencar, tapi mendengar suara pendatang itu mau tak mau dia terkejut. Pikirnya, suara orang ini sudah kukenal rasanya, siapakah dia? Dia juga membawa teman yang sakit, sungguh sangat kebetulan sekali. Mungkin tidak tahu kalau tuan rumah Bisutuli, maka terdengar pendatang itu mengulangi pula permohonannya. Sekali ini Han Pweeng dapat mendengar dengan cermat, maka teringatlah olehnya bahwa pembicara itu tak lain tak bukan adalah Beng Ting, itu Cong Piao Tau dari H.O.W.Piao Kiok yang pernah mengawalnya ke Yang Ciu Daulu itu. Sungguh aneh dan lucu bahwa sekali ini jago pengawal itu kembali mengawal seorang sakit, entah siapakah gerangan yang dikawalnya sekali ini. Demikian pikir Pweeng. Bisa jadi si kakek telah memberi gerakan-gerakan tangan untuk menyatakan rumahnya sudah tidak ada tempat kosong lagi, maka terdengarlah Beng Ting berkata pula, Oh, maksudmu sudah ada tamu lain dan juga ada tamu yang sakit. Baiklah, jika begitu terpaksa kami tidak mengganggu kau lagi, sampai di sini agaknya dia lantas membuka tirai kereta dan melongok orang yang sakit, terdengar dia bertanya, Hai Siang Kong, apakah kau merasa agak lebih baik? Kita meneruskan perjalanan saja terdengar orang sakit itu mengeluarkan suara lemah setengah merintih, tapi tidak jelas apa yang diucapkan. Mendengar orang sakit itu si Hai, hati Pweeng tergetar dan gelisah, ia bermaksud mohon si kakek agar mengawalkan permohonan Beng Ting dan membiarkan mereka bermalam di situ, tapi dia sedang mengerahkan tenaga. Dan mendekati detik yang gawat, betapapun dia tidak boleh membuka mulut. Pada saat Beng Ting akan melanjutkan perjalanan itulah, tiba-tiba dari jauh ada suara derapan kuda yang ramai. Suara kaki kuda itu pun didengar oleh Hon Pweeng. Agaknya Beng Ting menjadi kebuakan mendengar suara itu, tanpa menghiraukan tuan rumah lagi, ia pondong orang yang sakit terus berlari ke dalam halaman rumah. Di sudut halaman rumah ada suatu tumpukan jerami yang tinggi, kata Beng Ting kepada si kakek, temanku ini perlu pinjam tempatmu ini untuk bersembunyi, harapkah suka membantu, janganlah membocorkan tempat sembunyinya ini, sudah menjadi kebiasaannya bekerja dengan penuh tanggung jawab, maka sudah tahu si kakek itu bisutuli, tetap gaya mengutarakan isi hatinya untuk minta bantuannya. Mendengar Beng Ting sudah membawa orang sakit ke dalam halaman, betapapun Hon Pweeng ingin tahu siapakah orang sakit itu, maka ia lantas berpaling dan mengintip keluar melalui celah-celah dinding. Malam itu bulan cukup terang, dengan mengintip melalui celah-celah dinding, meski tidak dapat melihat dengan jelas, namun sudah cukup bagi Hon Pweeng untuk mengenali orang sakit yang dikawal Beng Ting itu. Kiranya bukan lain daripada kakak Hai Giyokun, yaitu Hai Giyokun adanya. Sungguh kejut Pweeng tak terhingga, hampir dia berteriak. Tapi mendadak terasa telapak tangan kok siau hang menjadi dingin, denyut nadi juga menjadi kacau, terpaksa Pweeng tenangkan pikiran pula dan tidak berani bersuara. Sungguh kejadian yang tak pernah terduga, secara kebetulan sekali Hai Giyokun ternyata juga tiba di rumah petani tua ini. Dalam pada itu Beng Ting telah menyembunyikan Hai Giyokun ke dalam tumpukan jerami, lalu dia berkata pula kepada si kakek, engkau tidak perlu takut, tutup pintu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Agaknya si kakek paham maksud gerakan tangan Beng Ting, setelah Beng Ting keluar, pintu segera ditutupnya kembali. Semenjak meninggalkan Pek Hoa Kok, Hang Pweeng tidak pernah lagi bertemu Hai Giyokun. Waktu tinggal di Pek Hoa Kok sikap Hai Giyokun. Sangat baik padanya, ia pun tahu Hai Giyokun ada maksud membantu kakaknya untuk diperjodohkan kepadanya. Pweeng sendiri juga punya rasa suka kepada Hai Giyokun, tapi cuma terbatas sampai di situ saja, suka tidak berarti dia cinta kepada Hai Giyokun, lebih-lebih tak pernah terpikir olehnya mengenai perjodohan mereka. Namun Hai Giyokun betapapun juga adalah kakak sahabat baiknya, kini Giyokun terluka dan bersembunyi di luar, di tempat yang cuma terpisah oleh selapis dinding kayu saja, sudah tentu ia tak dapat tidak memikirkan keselamatan pemuda itu. Melihat kegugupan Beng Ting tadi, tak perlu disangsikan lagi yang akan datang itu pasti musuh yang sangat lihai. Saat itu Kok Xiao Hang sedang menghadapi detik yang gawat, seharusnya dia mesti tidak perlu melihat dan tidak perlu mendengar apa yang terjadi di sekitarnya, namun dia belum mempunyai cukup kesabaran, ketika mengetahui orang sakit yang dibawa Beng Ting itu adalah Hai Giyokun, kejutnya ternyata melebih Han Pweeng, hatinya juga tergetar hebat, keruan hawa murni yang mestinya sudah mulai mengumpul lantas buyar kembali, cepat Han Pweeng menggenggam kencang tangannya dan memberi tanda agar pemuda itu tenang. Kok Xiao Hang dapat memahami maksud baik Han Pweeng itu, sedapat mungkin dia menahan perasaannya dan menghimpun kembali tenaga murni yang buyar itu. Walaupun begitu terpaksa usaha mereka mengerahkan tenaga menjadi radat terganggu karena perhatian mereka mau tak mau mesti terpencar untuk mendengarkan gerak-gerik di luar. Suara derapan kuda yang ramai tadi semakin dekat dan akhirnya berhenti secara mendadak di luar rumah si kakek. Terdengar suara seorang berkata dengan nada mengolok-olok, Eh, Beng Toa Piautau, kembali kita bersuah, tentunya tak tersangka olahmu bukan? Hi, hi, akhir-akhir ini kau ngobiek di mana? Mendengar suara orang yang baru datang ini, kembali Han Pweeng terkejut. Jelas orang ini adalah si Raseliar Antat yang sebelah matanya ditusuknya buta dahulu ketika Antat bermaksud mengganggunya bersama keluarga Serigala Sitya itu. Diam-diam Pweeng merasa gemas, ternyata Antat yang terkenal sebagai penjahat cabul itu sampai sekarang masih tetap jahat meski sebelah matanya sudah buta, sayang diriku tak dapat keluar untuk membereskan dia. Demikian pikirnya. Mengingat kepandayan Antat tidaklah rendah, mau tak mau Pweeng berkhawatir juga bagi Beng Ting, apalagi dari suara derapan kuda tadi jelas yang datang ada empat orang, diam-diam ia berharap kesehatan Kok Siau Hang dapat lekas disembuhkan, kalau tidak, nasib Beng Ting mungkin sukar diramalkan. Agaknya Beng Ting juga menyadari keadaan yang runyam itu, tapi dia cukup berpengalaman, sedikitpun dia tidak memperlihatkan rasa gugup, dengan tenang ia menjawab ucapan Antat tadi dengan tertawa, ah, perusahaanku sudah tutup pintu, mana aku dapat ngebek lagi? Ah, masakah betul begitu ujar Antat dengan terbahak? Aku justru mendengar kabar, katanya Beng To'ap Yau To'o telah menerima order dari seorang hartawan kaya raya. Ai, Antucu benar-benar sukar bergurau, jawab Beng Ting, papan merah Aoi Piau Kiyok kami sejak dirusak oleh kau dan Tia Lolong beserta putra-putranya itu, lalu siapa lagi yang mau berkunjung pada Piau Kiyok yang sudah bangkrut dan rusak namanya? Sebab itu sudah lama kututup perusahaan kami, hal ini bukan rahasia lagi, bila perlu kau boleh coba periksa ke Lok Yang, kukira kalian adalah orang-orang berpancai indera tajam, tidak perlu kukatakan tentu juga sudah tahu sebelumnya. Ya, aku tahu, lantaran datangnya pasukan Mongol, maka perusahaan kalian telah ditutup. Hal ini kukira bukan salah Anto'ako bukan kata seorang yang datang bersama Antat. Biarpun perusahaannya sudah tutup, dengan nama Beng To'ap Piau Tau yang terkenal masakah kuatir tidak ada pekerjaan besar sambung seorang lagi. Keretaku yang bobrok berada di sini, jika kalian tidak percaya boleh silakan periksa sendiri, kata Beng Ting. Sudahlah, urusan ini kita tunda dulu, sebelum kita bicara urusan pokok, biarlah ku kenalkan lebih dulu kawan-kawanku ini kepada Beng To'ap Piau Tau, yang ini adalah Kim Cucu dari Kim Seikok. Tanda petik. Dan yang itu tentunya lo Cucu dari Inma Johan bukan sambung Beng Ting sebelum Antat melanjutkan. Meski aku belum pernah bertemu dengan kedua Cucu, tapi Piau Su-Piau Su perusahaan kami rasanya sudah pernah menyampaikan kartu namaku serta mengadakan hubungan dengan kalian. Kim Cucu dari Kim Seikok yang disebut itu lengkapnya bernama Kim Hoat, Sedang Tucu, kepala, pemimpin begal, Inma Johan bernama Lo Jin Chun, pegunungan yang menjadi pangkalan mereka itu berjarak tidak terlalu jauh dan saling berhubungan dengan rapat, maka begitu Beng Ting mendengar seorang di antaranya adalah Kim Cucu dari Kim Seikok, segera pula ia tahu satunya lagi pasti Lo Jin Chun, maka ia menanggapi dengan bergelak tertawa, ha, 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 kalau Beng Toa Piau Tau tidak bilang, hampir-hampir aku lupa. Ya, justru mengingat kita pernah saling berhubungan, makanya aku mengajak kau berunding secara baik-baik dengan Anto aku untuk menghindari pertengkaran, kata Kim Hoat. Teman Antat yang keempat adalah seorang laki-laki berusia lima puluhan, menyusul ia pun ikut bicara dengan tertawa, pergaulan Beng Toa Piau Tau benar-benar sangat luas, tapi apakah kau pun tahu siapa diriku? Beng Ting coba mengamat-amati orang itu, dilihatnya pada ujung baju orang itu tersulam seekor ikan dalam bentuk yang aneh, hatinya tergerak, segera ia menjawab, apakah saudara ini bukan Chow Pang Chu dari Tiang Keng Pang? Ternyata tebakan Beng Ting ini tidaklah keliru, orang itu memang betul Chow Tai Peng dari Tiang Keng Pang, satu di antara Hang Hong Gergo Pa, lima gembong sungai Hang Ho. Diam-diam Hong Pwe membatin, kiranya Chow Tai Peng juga ikut datang, entah bagaimana kepandayan Kim Tsu Chu dan Lo Tsu Chu yang disebut tadi, yang jelas Chow Tai Peng pasti tidak lebih rendah daripada Antat. Seperti diketahui, Chow Tai Peng adalah orang yang bertemu dengan Hong Pwe Eng di restoran Gisyaolo di kota Uh Seng, di mana dia telah salah sangka Hong Pwe Eng sebagai anak perempuan Oh Hang To Chu. Maka tertawalah Chow Tai Peng, katanya, pandangan Beng Toa Piau Tsu sungguh tajam, kagum, kagum. Baiklah, sekarang kita sudah saling kenal semua, marilah kita bicara urusan pokok, seru antat dengan lantang. Beng Toa Piau Tau, pekerjaanmu adalah mengawal, sedangkan pekerjaan kami adalah usaha tanpa modal, maka terkadang kita mesti kebentroh, tapi bentrohkan demikian disebabkan kepentingan masing-masing dan bukan sesuatu permusuhan, betul tidak katamu? Benar, jawab Beng Ting. Anto Chu ada petunjuk apa boleh silakan bicara terus terang saja. Baiklah, kita bicara secara belak-belakan saja, kata Antat. Soalnya kami hendak mengadakan suatu perdagangan dengan kau. Hai Giyokoan dari Pek Koakok bukankah minta kau mengawalnya? Ah, Anto Ako ini suka berkelakar saja, ujar Beng Ting. Hai Siow Kok Chu adalah jago ilmu pedang, kepandainya jauh di atasku, mana dia perlu pengawalanku? Bukankah kau pun pernah menjadi pengawal anak perempuan? Hontaiwi kata Antat dengan dingin. Padahal kepandain budak busuk itu pun jauh lebih mahir daripadamu. Hi, hi, bicara terus terang saja, setau kami, lantaran Hai Giyokoan dalam keadaan terluka parah, maka dia minta kau mengawalnya pulang ke Pek Koakok, untuk itu berapa biaya yang dia janjikan padamu. Anto Chu, apakah aku disuruh mengawal atau tidak? Soal ini kita kesampingkan dahulu, urusan sekarang aku justru ingin menasehatkan kau, dahulu kau telah menelan pil pahit ketika mengganggu putri Hontaiwi, sekarang kau juga akan merecoki Hai Siow Kok Chu dari Pek Koakok, Apakah kau tidak tahu bahwa keluarga Hai dari Pek Koakok tidak lebih lemah daripada keluarga Hai di Lok Yang? Kukira maksudmu ini sebaiknya dibatalkan saja, demikian Beng Ting menjawab. Hektometer, memangnya kau menggerta aku dengan nama keluarga Hai Jengek Antat dengan menahan gusar. Tapi itu adalah urusan kami, kau tidak perlu ikut pikir. Baik, jika begitu apa yang kau kehendaki, katakan saja, kata Beng Ting. Sekali ini kami tidak bermaksud membagi rezekimu, justru sebaliknya, kami malah hendak memberi rezeki padamu asalkan kau menyerahkan Hai Giyokoan kepada kami, kata Antat. Beng Ting menjadi heran, jawabnya, untuk apa kalian menghendaki Hai Giyokoan, dapatkah aku diberitahu? Agar jual beli kita terjadi boleh juga kukatakan, padamu, Tutur Beng Ting. Bukan kami yang menghendaki Hai Giyokoan, tapi Panglima Perang Mongol yang menginginkan dia. Asal kau menyerahkan dia, maka apa yang kau minta tentu terkabul, mau pangkat tersedia, mau harta tinggal terima pula. Kalau kau ingin membuka perusahaanmu di Lok yang juga akan diberi. Bantuan secukupnya. Jual beli yang menguntungkan kau dan sukar dicari ini akan kau lakukan atau tidak? Beng Ting menjadi gusar jengetnya, oh, jadi kalian ini kini sudah ganti haluan dan bekerja bagi orang Mongol, maaf, maaf jika aku tidak memberi hormat. Tapi, ya apa mau dikata lagi, orang macam diriku ini pertama, tidak menginginkan pangkat, kedua, juga tidak pernah mimpi menjadi kaya, lebih-lebih aku tidak sudi mengemis kepada orang Mongol, selama Lok yang diduduki orang Mongol, selama itu pula papan merah Ahoi Piyo Kiok takanku pasang. Jangankan aku memang tidak tahu Hai Giyokoan berada di mana, andaikan tahu juga aku tidak sudi melakukan perbuatan hina ini dengan kalian. Air muka antat berubah seketika. Oh, jadi kau tidak mau diperlakukan secara halus dan minta dihadapi dengan kekerasan bentaknya gusar. Dengan lagak orang baik hati cohtai pengmembujuk, Beng To'ap Piyo Tau, kata pribahasa, orang yang dapat melihat gelagat adalah pahlawan. Sekarang pasukan Mongol sudah mencapai kemenangan besar di mana-mana, tertumpasnya negeri Kim dan kerajaan Song hanya soal waktu belaka. Kini Panglima Mongol bersedia memberi kebaikan sebanyak itu kepadamu, masakah kau menolaknya? Apalagi kalau kau tidak mau, sebenarnya kami toh dapat turun tangan sendiri buat menangkap orang yang dikehendaki. Dan, kalau terjadi dengan kekerasan tentu takkan bicara pula tentang hubungan baik di masa lampau. Kiranya Panglima Mongol yang menduduki kota Lok yang mengetahui Beng Ting adalah orang yang cukup terkenal di kota itu, maka ingin merangkulnya pulang ke sana agar pemerintahan Mongol dapat berjalan lancar. Hektometer, kukira tidak perlu banyak bicara lagi, jengek antat. Pendek kata, Kalau kau mau menurut, maka kau akan hidup senang dan dapat pangkat, bila tidak, maka berarti kau cari mampus sendiri. Nah, Beng To'ap Piaw tahu, kau pilih yang mana. Seorang lelaki sejati kenapa mesti takut mati asalkan matinya cukup berharga, seru Beng Ting tak gentar. Antat menjadi gusar, senjatanya yang khas di pentang, yaitu kipas lempit yang ruji-rujinya terbuat dari baja, segera ia bermaksud melabrak Beng Ting. Tapi Cotai penglantas berkata, kita ketemukan Hai Giokhoan dulu baru nanti ambil tindakan lebih lanjut, rasanya Beng To'ap Piaw tahu ini pun tidak mampu merat. Baik, kata Antat. Beng Ting, ku peringatkan lebih dulu padamu bahwa kami sudah cukup bersabar padamu, bila mana kau tidak tahu diri, jangan menyalahkan kami tidak sungkan-sungkan padamu lagi. Dalam pada itu Kim Hoat dan Lo Jin Chun sudah mulai menggeledah kereta Beng Ting itu, tapi yang dicari ternyata tidak ada. Aneh, benar-benar tidak ada orangnya kata mereka. Tidak perlu aneh, tentu disembunyikan di dalam rumah, coba kita mencarinya, kata Antat. Aku benar-benar tidak mengawal siapa-siapa, kenapa kalian tidak percaya dan sengaja membuat susah penduduk yang tidak bersalah, seru Beng Ting kuatir. Namun gerombolan Antat itu sudah tidak ambil pusing, beramai-ramai mereka terus menyerbu ke dalam rumah dengan mendobrak pintu. Mau tak mau Beng Ting ikut masuk ke sana untuk menanti segala kemungkinan yang akan terjadi. Si kakek Bisu Tuli tampak ketakutan, ketika ditanya Antat, berulang-ulang kakek itu menggoyang tangannya dan tergagap-gagap. Dia adalah orang tua yang tuli Bisu, jangan kalian menakuti dia, kata Beng Ting. Dalam pada itu Hong PWN yang berada di dalam kamar jauh lebih kuatir daripada Beng Ting yang berhadapan dengan lawan-lawan yang tidak kenal ampun itu. Saat itu denyut Nadi Kok Siau Hang sudah mulai teratur, hanya bagian-bagian urat Nadi Penting yang belum berjalan dengan lancar, jadi sangat gawat belum terlalui. Diam-diam PWN merasa khawatir kalau-kalau antat dan begundalnya menerjang ke dalam kamar, hal ini berarti runyam bagi keadaan Kok Siau Hang. Si kakek Bisu Tuli semula berkauk-kauk entah apa yang dikatakan, tapi dari sikapnya yang geram agaknya dia sudah paham juga bahwa yang datang itu adalah kawanan orang jahat, maka dengan bertolak pinggang dia berdiri di tengah halaman rumah, namun sikapnya kini tenang-tenang saja, tidak gugup lagi seperti tadi. Coba periksa timbunan jerami itu seru antat ketika melihat tonggokan jerami di pojok halaman rumah itu. Kim Hoat mengiakan dan segera mendekati tempat yang dimaksud. Sekonyong-konyong Beng Ting menggerung, kontan ia menghantam Kim Hoat. Namun Chow Tai Peng yang berada di sampingnya tidak kalah cepatnya, begitu Beng Ting bergerak, segera Chow Tai Peng mencengkeram tulang pundaknya dengan Kim Najil Hoat yang liai sambil membentak. Beng Toa Piau tahu, sebaiknya kau jangan sembelarangan bergerak. Sebagai pemimpin perusahaan pengawalan yang terkenal, sudah tentu Beng Ting bukan lawan yang empuk, serangan Chow Tai Peng itu segera disambut dengan baik, plak, kedua tangan beradu, Chow Tai Peng tergeliat ke samping, Beng Ting sendiri tergentak mundur dua-tiga tindak, tangan terasa sakit pedas, namun serangan Chow Tai Peng tadi juga gagal mencapai sasarannya. Segera antat juga menghadang di depan Beng Ting sambil membentak, Beng Tiau tahu, hendaklah tahu diri sedikit agar kami tidak terpaksa membuat susah padamu. Selagi Beng Ting bermaksud mengadu jiwa dengan mereka, siapa tahu sesuatu yang tak terduga-duga telah terjadi. Saat itu Kim Hoat sedang berjongkok hendak membongkar tumpukan jerami, tiba-tiba ia merasa pinggangnya kesemutan, kakinya menjadi lemas dan mendadak jatuh telentang. Kiranya dia jatuh terdorong oleh si kakek Bisutuli. Meski Kim Hoat bukan jago silat kelas satu, tapi di dunia Kang Ong juga terhitung jago yang tidak lemah, walaupun tidak berjaga-jaga sebelumnya, tapi sekali didorong seorang kakek Bisutuli lantas roboh, betapapun kejadian ini membuat antat dan lain-lain sangat terperanjat. Gerakan antat sangat cepat, sekali lompat segera ia mendekati si kakek, ia tuding orang tua itu dengan kipasnya sambil membentak, siapa kau? Beng Ting sangat girang, ia pun tidak menduga bahwa si kakek Bisutuli ternyata jago silat terpendam, dengan bantuannya bisa jadi pihaknya masih sanggup menghadapi antat berempat. Karena pikiran itu, segera ia menanggapi ucapan antat tadi, dia orang tua yang cacat, apa gunanya kau menggertak dia? Marilah aku saja yang melayani kau. Lo Jin Chun membangunkan Kim Hoat, lalu ia pun mendekati si kakek dan mengamati amati dia, mendadak ia berseru, Hei, bukankah kau si Ong Lian? Hah, sudah sekian tahun aku mencari kau, kiranya kau bersembunyi di sini. Di hadapan kenalan lama apakah kau masih perlu berlagak tuli dan pura-pura bisu? Sekonyong-konyong si kakek bisu tuli mengeluarkan suara tertawa panjang, lalu membuka suara, maksudku bukanlah untuk bersembunyi menghindari kau, tapi kalau sudah kepergok, apa boleh buat, bolehlah kita membuat perhitungan sekalian semua hutang lama. Belum lenyap suaranya, serentak Lo Jin Chun dan Kim Hoat menurut maju. Kiyo Siong Lian menyambar sebuah garpu yang biasa dipakai petani untuk menggaruk jerami, dengan senjata itu dia sambut serangan kedua lawannya, sekali sampuk pedang Lo Jin Chun ditangkis ke samping, berbareng ujung garpu terus menusuk ke leher Kim Hoat. Senjata Kim Hoat adalah golok besar, beratnya lebih 30 kati, cepat ia angkat goloknya untuk melindungi leher sendiri, maka garpu dan golok kebentur dengan keras, golok yang berat itu tergetar ke samping, tangan Kim Hoat juga kesakitan. Kiranya garpu Kiyo Siong Lian itu bukan alat petani biasa, tapi terbuat dari baja, beratnya tidak lebih ringan daripada golok Kim Hoat. Dalam pada itu Lo Jin Chun telah menggeser ke sebelah samping, cepat sekali pedangnya menusuk pula sambil membentak, hari ini aku bersumpah membalas sakit hati satu kali pukulanmu itu. Kiranya pada 10 tahun yang lampau Lo Jin Chun pernah bentrok dengan Kiyo Siong Lian, waktu itu Lo Jin Chun sedang membegal suatu rombongan saudagar, kebetulan Kiyo Siong Lian lewat di situ dan memberi pertolongan kepada kaum saudagar itu. Dalam pertarungan itu Lo Jin Chun kena dipukul satu kali sehingga dua gigi depannya rontok. Selama 10 tahun ini Lo Jin Chun giat berlatih ilmu pedang yang diberi nama Patsian Kiyom Hoat, ilmu pedang delapan dewa, demi untuk membalas dendam pukulan itu. Melihat ilmu pedang lawan yang tidak buruk, diam-diam Kiyo Siong Lian mengakui kekuatan musuh yang sudah banyak maju itu. Ia tidak berani meremahkan lawannya lagi, segera ia balas menusuk dengan garpunya yang berbentuk trisula, yakni ujungnya cabang tiga, yang diarah adalah Hiatsu di tubuh lawan. Padahal garpu jerami itu cukup antap, tapi Kiyo Siong Lian dapat menggunakannya untuk menusuk Hiatsu dengan tidak kalah gesitnya, keruan Lo Jin Chun lekas menarik kembali pedangnya serta menggeser tempat pula. Setelah mendesak mundur Lo Jin Chun, mendadak Kiyo Siong Lian putar arah garpunya ke atas dan digunakan sebagai toya untuk mengempelang kepala musuh. Terang, golok Kim Hoat tidak sanggup menangkisnya, dia tergetar mundur beberapa tindak dan berseru, Anto Ako, tua bangka ini sukar dilawan. Dalam pada itu Beng Ting juga telah melolos goloknya dan sedang bertempur sengit melawan Antat dan Coh Taipeng. Jika satu lawan satu mungkin Beng Ting dapat melayani lawannya dengan sama kuat, kini dia harus satu lawan dua, mau tak mau dia terdesak di bawah angin. Dahulu Antat telah tertusuk buta sebelah matanya, meski kejadian itu adalah perbuatan Hon Pwe Eng, tapi timbulannya peristiwa itu gara-gara Antat hendak merampas barang kawalan Beng Ting, maka Antat menganggap Beng Ting juga ikut bertanggung jawab, apalagi sekarang Beng Ting dianggapnya tidak tahu diri, maka sekali berada di atas angin segera ia menyerang dengan lebih gencar tanpa kenal ampun. Maksud Coh Taipeng justru ingin menawan Beng Ting hidup-hidup, maka waktu mendengar seruan Kim Hoat tadi, segera ia berkata, An Heng, boleh kau membantu mereka, aku sendiri rasanya masih sanggup melayani Beng To'ap Yau Tau ini. Kim Hoat dan Lo Jin Chun adalah orang undangan Antat, sudah tentu ia tidak dapat tinggal dia melihat kedua orang itu terdesak, segera ia memutar ke sana untuk membantu mereka. Dengan kepandainya, Coh Taipeng yakin mampu mengalahkan Beng Ting, tak terduga Beng Ting ternyata bukan lawan yang empuk. Setelah bergebrak pula beberapa jurus, mendadak Coh Taipeng menubruk maju, dengan Kim Najil Hoat yang liai segera ia hendak merebut golok Beng Ting. Saat itu Beng Ting sudah telanjur melancarkan serangan golok, tidak sempat ditarik kembali, dalam keadaan demikian kalau itu tidak dilepaskan berarti pergelangan tangan sendiri dipuntir patah oleh tangan musuh. Disinilah Beng Ting memperlihatkan ketangkasannya, pada detik yang berbahaya itu sekonyong-konyong ia menjatuhkan diri ke belakang terus menggelinding ke samping beberapa meter jauhnya. Ketika Coh Taipeng menubruk maju pula, mendadak Beng Ting membentak, awas golok tau-tau golok besar di tangannya menyambar ke depan. Sebenarnya Coh Taipeng bermaksud merampas golok lawan, kini golok itu menyambar tiba dengan sangat kuat, Coh Taipeng menjadi keder untuk menangkapnya. Ketika dia mengegos untuk menghindar, saat lain Beng Ting sudah merangkak bangun, kedua tangannya sudah bertambah dengan dua bentuk senjata lain, tangan kiri memegang perisai dan tangan kanan memegang pedang. Golok yang disambitkan Beng Ting itu menyambar lewat di atas kepala Coh Taipeng, cepat antat angkat kipasnya untuk menyampuk ketika golok itu melayang ke arahnya, golok itu berganti arah dan terang, akhirnya jatuh ke tanah. Awas, Coh Toako seru antat. Dalam pada itu dengan cepat luar biasa Beng Ting telah memutar perisai dan pedangnya terus menerjang maju untuk melabrak Coh Taipeng pula. Hi, hi, masakah Beng Toap Yautau masih belum mau mengaku kalah jengek Coh Taipeng? Baiklah, akan kulihat berapa banyak lagi senjata yang kau bawa. Coh Taipeng tidak tahu bahwa Beng Ting mahir menggunakan macam-macam senjata, ilmu goloknya cukup liai, permainan perisai dan pedang justru adalah kepandainya yang menjadi kebanggaannya. Waktu Coh Taipeng menubruk tiba, sedikit miring ke samping, pedang Beng Ting lantas menabas lutut lawan. Cepat Coh Taipeng meloncat ke atas, menyusul ia balas menepak. Bagus bentak di Beng Ting, perisainya terus menghantam kaki musuh. Ternyata kepandain memainkan kaki Coh Taipeng cukup liai, kedua kakinya dapat menendang secara beruntun dengan cepat, ketika perisai lawan menghantam tiba, sebelah kakinya ditarik, menyusul kaki yang lain lantas menepak pula. Maka terdengar suara terang satu kali, depakan Coh Taipeng itu tepat mengenai perisai, tubuhnya tertolak ke belakang. Waktu ia periksa baju sendiri, bagian bawah sudah terpapas satu potong, kiranya kena ditabas oleh pedang Beng Ting. Baru sekarang Coh Taipeng tahu akan kelihayan lawan, segera ia curahkan perhatian dan melayani dengan lebih hati-hati. Kedua orang bertarung dengan sengit, kelihatan Beng Ting berada sedikit di atas angin. Di sebelah sana setelah Antat membantu Lo Jin Chun dan Kim Hoat mengerubut Kiao Song Lian, setelah bergebrak beberapa kali barulah dia mengetahui lawan memang tangguh. Tapi dengan tenaga gabungan mereka bertiga, betapapun posisi mereka menjadi lebih baik, dengan keuletan Kiao Song Lian, mula-mula ia masih dapat menyerang dan bertahan, tapi setelah beberapa puluh jurus, lambrat laun ia mulai lemas hingga cuma sanggup menangkis saja dan sukar balas menyerang. Di dalam kamar Han Pweng dapat mengikuti suara pertempuran yang ramai itu dengan hati berdebar-debar. Tiba-tiba dilihatnya dahi Kok Siao Hang penuh butiran keringat, napasnya juga mulai memburu dan berat. Inilah tanda keadaan pemuda itu sedang memuncak gawat dan mendekati saat urat nadinya akan berjalan dengan lancar, asal rintangan paling berbahaya ini dapat dilalui, maka tenaganya akan segera pulih. Menyadari keadaan genting itu, Han Pweng menyumbat telinganya dengan kain, sedapat mungkin ia pusatkan pikiran sendiri dan mengerahkan tenaga untuk membantu melancarkan jalan darah Kok Siao Hang itu. Panca Indra Antat juga cukup tajam, kini ia pun dapat mendengar suara napas Kok Siao Hang di dalam rumah, waktu ia memperhatikan, melalui celah-celah dinding kamar itu samar-samar kelihatan ada dua sosok bayangan orang. Di sangkanya Hai Giyok Hoan yang terluka itu bersembunyi di dalam, lantaran dia tidak tahu bagaimana keadaan luka pemuda itu, maka ia membatin, kiranya bocah itu dijaga oleh kawannya yang sedang membalut lukanya, mumpung dia sedang dalam keadaan payah, biar ku bereskan dia dulu. Setelah ambil keputusan itu, segera ia menyerang tiga kali untuk mendesak mundur Kiyo Xiong Lian, lalu katanya kepada kawan-kawannya Lo Heng dan Kim Heng, sementara kalian layani tua bangka ini, sebentar lagi segera aku kembali ke sini. Ia yakin kedua kawannya tentu sanggup melayani Kiyo Xiong Lian yang sudah tua itu, andaikan tidak dapat menang juga dapat bertahan untuk sementara. Begitulah Hantat terus menuju pintu kamar, sekali depak ia bikin daun pintu terpentang, habis itu ia terus menerjang ke dalam. Tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan menyambutnya, aha, rasa liar yang sudah buta sebelah, apakah masih belum kapok? Kejut Hantat sungguh tak terkatakan, mimpi pun tak terpikir olehnya bahwa orang yang berada di dalam kamar itu ternyata bukan Hai Giyo Khoan melainkan Hon Pewe Eng yang pernah membutakan sebelah matanya. Keruan Hantat menjadi gugup, tanpa terasa ia lantas melangkah mundur. Tapi setelah tenangkan diri sedikit, dilihatnya Hong Pewe Eng dan Kok Xiao Hang ternyata duduk bersilah di atas depan dan sedang mengerahkan tenaga. Sebagai seorang jago silat Hantat tahu apa artinya itu. Ia menjadi kirang, pikirnya, kiranya budak ini sedang membantu kekasihnya memulihkan tenaga. Ha, ha, bukankah ini suatu kesempatan paling bagus bagiku untuk membalas sakit hati? Begitulah ia lantas melangkah maju pula dengan tertawa, serunya, Nona Hon, aku sih tidak ingin membutakan matamu, aku cuma ingin kau menjadi biniku. Lalu ia angkat kipasnya dan menotok hiatu di punggung Hon Pewe Eng. Walaupun hati sangat gusar, tapi Hon Pewe Eng sedapat mungkin menahan perasaannya agar tidak mengganggu perhatian Kok Xiaohang yang sedang mengerahkan tenaga itu. Ketika kipas antat menotok tiba, segera Pewe Eng melolos pedang dan menyampuk ke belakang. Kepandaian Hon Pewe Eng sebenarnya dapat mengalahkan antat, tapi sekarang dia hanya dapat melayani musuh itu dengan sebelah tangan saja, tangan yang lain diperlukan membantu mengerahkan tenaga bagi Kok Xiaohang, pula dia tak dapat berdiri, dalam keadaan duduk bersilah sudah tentu Rada repot melayani serangan musuh. Lantaran dahulu pernah kecundang di tangan Hon Pewe Eng, maka antat Rada Juri melancarkan serangan-serangan mesti keadaan sekarang sebenarnya sangat menguntungkan dia. Hal ini dengan sendirinya memberi kesempatan kepada Hon Pewe Eng untuk bernafas. Sembari mengerahkan tenaga dengan sebelah tangan, tangan Hon Pewe Eng yang lain memutar pedang untuk melayani antat tanpa menoleh, dia cuma berdasarkan suara angin serangan kipas musuh, tapi pedangnya di samping menangkis juga balas menyerang. Namun antat yang cukup licin dan berpengalaman itu lama-lama menyadari kebodohannya, ia pikir si Nona sedang mengerahkan tenaga untuk membantu kekasihnya, mana Nona itu sanggup menghadapinya dengan sepenuh tenaga, kenapa mesti ditakuti? Setelah rasa gentarnya lenyap, segera antat melancarkan serangan sepenuh tenaga, beberapa jurus kemudian terdapatlah suatu kesempatan, ketika itu pedang Hon Pewe Eng sedang menabas, tanpa buang-buang waktu lagi kipasan tak lantas menahan ke atas batang pedang. Tujuannya adalah untuk mengadu tenaga dalam, ia pikir si Nona pasti tak dapat mengeluarkan seluruh tenaganya karena sebagian tenaga digunakan membantu Kok Xiao Hong dan dalam keadaan demikian akan dapat dirobohkan dengan mudah. Sebenarnya Hon Pewe Eng cukup kuat mengatasi antat, tapi kini dia cuma dapat menggunakan sebagian tenaganya untuk melayani antat, jika dia menggunakan tenaga lebih banyak melawan antat, ia kuatir akan mengganggu pemusatan perhatian Kok Xiao Hong, bahkan bisa mencelakakan pemuda itu. Tertampak pedangnya makin lama makin ke bawah tertekan oleh kipas musuh, jelas dalam waktu tidak lama Hon Pewe Eng pasti akan celaka. Pada saat berbahaya itulah, tiba-tiba Hon Pewe Eng merasa ada suatu arus hawa hangat menyalur ke dalam tubuhnya melalui telapak tangan yang menempel tubuh Kok Xiao Hong itu, serentak semangat si Nona terbangkit terang, sekali bergerak pedangnya memapas pepatah kipas lawan, bahkan ujung pedang terus menyambar ke depan dan tepat menancap ke dalam kelopak matu antat sehingga sebelah matanya yang sehat itu terbuta pula. Antat menjerit ngeri, dengan darah bercucuran cepat dia melarikan diri sambil menutupi mukanya. Dalam pada itu Kok Xiao Hong sudah berdiri, katanya dengan tertawa, banyak terima kasih atas bantuanmu, adik Eng. Kiranya pada detik yang menentukan itulah sekonyong-konyong semua jalan darah Kok Xiao Hong telah lancar kembali, tenaganya telah dapat dipulihkan dan segera ia menyalurkan tenaga murni sendiri kepada Han PWN untuk membantu si Nona mengalahkan musuh. Marilah kita juga harus berterima kasih kepada tuan rumah ini, kata Kok Xiao Hong pula. Sementara itu Beng Ting dan Cho Tai Peng masih bertempur dengan sengit dan belum dapat ditentukan kalah dan menang, sedangkan Kiao Xiong Lian sendirian melawan dua orang sudah mulai di atas angin dan segera dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Semula Lo Jin Chun mengira dapat membalas sakit hati kepada Kiao Xiong Lian, siapa tahu dengan main kerubut bersama Kim Hoa ternyata tetap. Bukan tandingan Kiao Xiong Lian yang sudah tua itu, seringkali mereka terdesak mundur dan tidak berani mengadu senjata dengan garpu jerame lawan yang berat itu. Diam-diam Lo Jin Chun menjadi gelisah, dia berharapan tak lekas keluar lagi untuk membantu mereka. Tapi di dalam kamar juga terdengar suara nyaring benturan senjata, agaknya Antat juga sedang menghadapi lawan tangguh. Tidak lama kemudian, sekonyong-konyong terlihat Antat berlari keluar dengan muka berlumuran darah. Dengan terkejut Kim Hoa berteriak, Selaka, kedua matu Anto Ako terbuta semua. Gin Kang Antat memang hebat, meski kedua matanya buta, tapi dia masih dapat menggunakan telinganya yang tajam untuk mendengarkan suara angin. Dia menghindari kalangan pertempuran terus berlari ke pagar tembok, dari situ ia harus melompat keluar dan kabur. Keruan Lo Jin Chun dan Kim Hoat ketakutan, perlawanan mereka menjadi kacau. Tinggalkan senjata kalian dan lekas enyah tiba-tiba Kiao Song Lian membentak. Sekali garpunya bekerja, terang-terang dua kali, pedang dan golok kedua lawannya tersampuk jatuh semua. Menyusul ia lantas menubruk maju, tangan kiri mencengkeram Lo Jin Chun dan tangan kanan memegang Kim Hoat laksana mebekuk dua ekor anak ayam saja, sedikit diayun terus dilemparkan, kontan kedua sosok tubuh itu terlempar keluar pagar tembok rumah. Ketika Lo Jin Chun berdua jatuh terguling ke tanah, rasa mereka ternyata tidak terlalu sakit. Rupanya Kiao Song Lian tidak bermaksud mengikat permusuhan terlalu dalam dengan mereka, maka dia sengaja memperlakukan kedua lawannya dengan ringan. Keruan kedua orang itu merasa girang, cepat mereka merangkak bangun dan lari terbirik-birit. Chow Taipeng juga bermaksud lari, namun nasibnya tidak sebaik kawan-kawannya. Ketika dia melancarkan tiga kali serangan untuk mendesak mundur Beng Ting, baru saja dia lari sampai di ambang pintu, tahu-tahu sesosok bayangan orang sudah mendahului melompat keluar pagar tembok dan telah memapaki dia di depan pintu. Penghadang ini ternyata kok siau hang adanya. Hanya beberapa gebrak saja Chow Taipeng sudah tertotok roboh, sekali tendang kok siau hang menggusurnya ke dalam halaman rumah. Kita tidak sempat tanya dia, biar kita tolong dulu hai to aku, kata PW Eng. Dengan tertawa Beng Ting menyapa, nona hon, tak tersangka sekali ini kembali kau yang menyelamatkan pula barang kawalanku. Kok siau hiap, kiranya engkau juga berada di sini. Sekarang biar kita menukar tempat mereka, habis berkata ia lantas pondong keluar Hei Giokhoan dari bawah honggokan jerami, sebaliknya Chow Taipeng terus digusur ke dalam tumpukan jerami itu. Kedua mat Chow Hai Giokhoan tampak terpejam, mukanya pucat pasi, rupanya sudah sekian lamanya disembunyikan di dalam tumpukan jerami, napasnya kurang leluasa, lalu pingsan. Kiyo Siong Lian rada paham ilmu pertabiban, dia periksa nadi Hei Giokhoan, lalu mengatakan keadaan pemuda itu tidak berbahaya, hanya pingsan biasa saja, maka dia minta Kok Siau Hang bantu memijatnya agar Giokhoan lekas sioman. Pikiran Kok Siau Hang menjadi bimbang, Hei Giokhoan kini berada di sini, tapi dimanakah Hei Giokhoan saat itu? Apakah benar pergi ke Kang Lian bersama pemuda Si Sin itu? Demikian pikirnya. Meski Kok Siau Hang mengalami pukulan batin ketika mendengar kabar Hei Giokhoan bertunangan dengan Sin Leong Sing, maka kedudukan Giokhoan di dalam lubuk hatinya lambat laun telah digantikan oleh Hon Pewe Eng, tapi betapapun mereka pernah cinta-mencintai sekian lamanya, bagaimanapun juga dia tak dapat melupakan Giokhoan. Begitulah setelah Kok Siau Hang mengurut tubuh Hei Giokhoan, tidak lama kemudian pemuda itu pun siuman. Begitu membuka mata, pertama yang dilihatnya adalah Kok Siau Hang, lalu melihat Hon Pewe Eng yang berdiri di sisi Siau Hang, seketika Giokhoan terkejut dan heran pula, seperti juga Kok Siau Hang tadi, pikirannya menjadi bimbang. Nah, sudah baik sekarang, seru Beng Ting Girang melihat Hei Giokhoan sudah siuman kembali. Hai Kongcu, apakah Hengka sudah dapat mendengar ucapanku? Kok Siau Hiap yang telah menyelamatkan kau? Giokhoan mengangguk, katanya, banyak terima kasih, Siau Hang. Nona Hon, akhirnya kalian telah dapat bertemu, aku ikut bergirang. Tapi apakah kalian tahu Giokkun berada di mana? Melihat suara Hai Giokhoan sangat lemah, segera Siau Hang berkata, Hai To'ako, engkau perlu istirahat dulu, nanti saja kita bicarakan pula. Sekarang giliranku yang harus bekerja, kata Kiyo Siong Lian, perlahan-lahan ia lantas memijat bahu Hai Giokhoan, hanya sebentar saja pemuda itu pun teridur. Rupanya Kiyo Siong Lian mempunyai kepandayan memijat untuk membuat orang terpulas. Kemudian Kiyo Siong Lian memondong Giokhoan ke dalam kamar yang ditempati Kok Siau Hang tadi, katanya setelah meletakkan Giokhoan di atas dipan, sedikitnya dia mesti tidur 3 jam baru dapat mendusin. Aku masih menyimpan sepotong jin som, nanti kalau dia sudah mendusin akanku seduh untuk diminumkan padanya. Setelah itu, semua orang lantas keluar, mereka berbicara di halaman rumah. Lebih dulu Kok Siau Hang mengucapkan terima kasih kepada Kiyo Siong Lian, katanya, kami benar-benar sudah lamur, sama sekali kami tidak tahu bahwa Kiyo Lopek adalah tokoh angkatan tua dunia persilatan. Selama beberapa hari kami telah banyak mendapatkan perlindungan engkau. Ya, dengan kepandayan Kiyo Lopek yang hebat, entah mengapa perlu berlagak bisu dan tuli serta mengasingkan diri di pedusunan sunyi ini tanya PWeng. Kiyo Siong Lian menghela nafas, katanya, aku telah bersetori dengan anak buah seorang gembong iblis, aku insyaf bukan tandingan iblis itu, terpaksa berlagak bisu tuli untuk cari selamat. Tapi dengan kejadian malam ini, mungkin sukar lagi bagiku untuk menghindarinya. Entah, siapakah gembong iblis yang kau maksudkan itu tanya Siong Hong. Iblis itu jarang muncul di daerah Tiong Goan, meski ku katakan juga kalian tidak kenal, maka tak perlu ku katakan saja, ujar Kiyo Siong Lian. Hati Hon PWeng tergerak, tiba-tiba ia menyela, iblis yang dimaksud Kiyo Lopek itu mungkin sekarang sudah datang di Tiong Goan, bahkan sudah pernah muncul di sekitar sini. Oh, kiranya nonahan sudah tahu siapa iblis yang ku maksud, kata Kiyo Siong Lian dengan terkejut. Kau bilang iblis itu pernah muncul di sekitar sini, apakah engkau pernah memergoki dia? Eh, dari mana kau mengetahui, PWeng? Sebenarnya siapakah iblis yang kalian maksud tanya Siong Hong heran. Tadi ku lihat telapak tangan Hai Kongcu bersemu hitam, aku justru ingin tanya Kiyo Lopek, entah luka apakah yang dideritanya kata PWeng. Seketika kok Siaw Hang paham apa yang dimaksud Han PWeng, katanya, ah, apakah hei to aku terluka oleh pukulan Jip Set Chiang dan gembong iblis yang kalian maksud ialah Oh Hang Tochuk Yong Chao Bun? Kok Siaw Hang sendiri pernah dicelakai Kiong Chao Bun, maka dari tanda-tanda luka yang dideritah Hei Giok Hoan dapatkah dia merabah siapa iblis yang dimaksud itu? Maka Kiyo Siong Lian lantas menjawab, jika kalian sudah tahu, rasanya aku pun tidak perlu tutup rahasia. Soalnya aku pernah memergoki orang Oh Hang Tochuk sedang berbuat sewenang-wenang, aku telah melabraknya dan melukainya, kemudian baru aku mendapat tahu dia adalah anak buah Oh Hang Tochuk yang ganas itu. Oh Hang Tochuk terkenal suka membela anak buah sendiri tak peduli benar atau salah, siapa yang berbuat tentu akan mendatangkan bencana baginya. Kiyo Lopek, jangan khawatir, aku dapat berdaya untuk meredakan kesulitanmu ini, kata PWeng. Ia pikir Oh Hang Tochuk adalah ayah Kiong Kim Hun, jika nona itu diminta jasa baiknya tentu urusan akan beres. Beng Toa Piau tahu, engka sendiri bertemu Hai Toa Ko di mana sehingga menjadi pengawalnya tanya si Ong. Kemarin aku ketemukan dia berada bersama seorang nona, tutur Beng Ting. Saat itu dia sudah terluka dan tak dapat berjalan, tapi dia masih kenal padaku, maka nona itu lantas minta aku mengantar Hai Siow Hiap ke Pek Ho A Kok. Siapakah nona itu? Apakah kau diberitahu? Tanya si Ong Hong. Ia menduga pasti bukan Hai Giyo Kun adanya. Dia tidak memberitahukan padaku, jawab Beng Ting dengan tersenyum getir. Nona itu sungguh galak sekali. Galak bagaimana? Tanya si Ong Hong. Sesudah nona itu minta aku mengantar pulang Hai Siow Hiap, lalu dia mengeluarkan satu remceng mutiara dan suruh aku menilainya, tutur Beng Ting. Sudah tentu aku merasa bingung, ku katakan dalam keadaan kacau begitu ke mana akan menjual benda berharga itu. Tapi nona itu lantas menjelaskan bahwa maksudnya bukan hendak menjual, tapi mutiaranya itu dimaksudkan sebagai panjar bagiku untuk pengawalan Hai Kong Chu, asalkan Hai Kong Chu sampai di rumah dengan selamat, maka kalung mutiara itu akan menjadi milikku. Tapi nona itu pun menyatakan dengan tegas, bila mana terjadi apa-apa atas diri Hai Giyo Kun, maka aku pun akan dibunuh olehnya sebagai ganti jiwa Hai Kong Chu. Dan tanpa menunggu jawabanku segera ia lemparkan kalung mutiara itu kepadaku dan tepat terpasang pada leherku. Pweng tahu kepandayan Beng Ting tidak rendah, jika nona yang dikatakan itu mampu melemparkan kalung mutiara itu dan tepat mengalung di leher Beng Ting, maka dapat dibayangkan betapa hebat kepandayan menggunakan senjata rahasia si nona, pantas dia berani mengancam Beng Ting dan bila mana jago pengawal itu tak dapat menunaikan tugas. Kini lapat-lapat Pweng sudah dapat menduga siapa nona itu, diam-diam ia pun merasa geli bila membayangkan keadaan Beng Ting yang runyam ketika itu. Dengan menyengir kemudian Beng Ting berkata pula, sesungguhnya aku pun kenalan Hai Kong Cu, tanpa biaya juga aku wajib mengawalnya pulang. Tapi nona itu tidak mau mendengar ucapanku, setelah melempar kalung mutiara itu ia lantas pergi. Malahan dari jauh nona itu berseru pula kepadaku, aku tahu kau pernah mengawal nonahan dengan biaya seribu tahilmas, aku pun tidak mau minta kemurahanmu, bila nilai kalung mutiara tadi kurang dari seribu tahilmas, kekurangannya nanti akanku penuhi pula. Tapi kalau di tengah jalan terjadi apa-apa, maka aku tak dapat mengampuni kau seperti keluarga Han, aku akan minta kembali biaya yang kuberikan padamu, bahkan kepalamu yang akanku penggacoba bayangkan, galak tidak nona itu? Diam-diam kok siyao hang merasa nona itu pasti bukan Hai Giokun, sebab ia tahu sifat galak begitu bukanlah sifat Hai Giokun. Wajah nona itu bukankah berbentuk bulat telur dan usianya kira-kira 1-2 tahun lebih muda dari kutanya PWeng. Tanpa ragu-ragu bengting mengiakan Samlil mengangguk. Serentak kok siyao hang tahu siapa yang dimaksud? Serunya, ya benar, pasti Kiong Kim Hun adanya. Aku benar-benar ceroboh, masakah tak terpikir oleh ku akan dia? Sebenarnya bukan kok siyao hang tak terpikir akan diri Kiong Kim Hun, soalnya Kiong Kim Hun diketahuinya berada bersama Kong Sanbok. Tapi ia pun merasa heran pula, kalau orang yang melukai Hai Giokun itu ialah Kiong Chao Bun dan saat itu Kiong Kim Hun juga hadir di situ, kenapa nona itu membiarkan Giokun dilukai Seng Ayah tanpa mencegahnya? Benar, memang begitulah sifat Kiong Kim Hun, kata PWeng dengan tertawa. Cuma peristiwa itu pun memingungkan aku. Syukur TKTK ini dalam waktu singkat akan terjawab, rasanya kita pun tidak perlu terburu-buru mencari jawabannya, ujar Siaw Hang dengan tertawa. Betul, PWeng mengangguk. Sesudah He Toa Ko Siuman nanti tentu kita dapat tanya dia sejelas-jelasnya. Hai Giokun tertidur oleh kepandayan pijat Kiyo Siong Lian, sudah hampir dua jam dia terpulas, ditaksir selang satu jam lagi pemuda itu pasti akan mendusin. Kesempatan ini dapat kita gunakan untuk memeriksa tua bangka Sioh itu, ujar PWeng kemudian. Segera Kok Siaw Hang menyeret keluar Chow Taipeng dari bawah Hong Gokan jerami dan membuka hiatu yang tertotok. Nona Hon, kata Chow Taipeng dengan wajah memelas, harap mengampuni diriku mengingat persahabatan kita tempoh hari itu. Kok Siaw Hang menjadi heran bilakah Hon PWeng bersahabat dengan gembong bandit. Maka Hon PWeng lantas menjelaskan kejadian di kota Uhseng dahulu, di mana Hong Hong Gokan telah salah menyangkanya sebagai Kim Haun. Ya, lantaran kejadian tempoh hari itulah, maka akibatnya aku pun tersesat, kata Chow Taipeng dengan takut-takut. Apakah yang kau maksud? Tanya Han PWeng. Waktu itu Pok Yang Kian telah melukai Ang Pang Chu dengan Ho Ah Hiatu, syukur teman Nona yang bernama Kong San Bok itu memunahkan racun Ang Pang Chu itu sehingga jiwanya tertolong, tutur Chow Taipeng. Tapi pemimpin-pemimpin Hang Hong Gokan yang lain juga terluka semua oleh Ho Ah Hiatu, tatkala itu mereka tidak hadir di situ sehingga belum menerima pertolongan Kong Sun Kong Chu. Kami lantas mencari beliau, tapi yang diketemukan cuma Nona Kiong Kim Hun, Nona Kiong menyanggupi akan minta bantuan Kong Sun Siaw Hiap, tapi entah bertemu atau tidak, selama ini Kong Sun Siaw Hiap tidak pernah datang kepada kami. Padahal racun Ho Ah Hiatu akan bekerja sesudah setahun dan sukar diobati pula kecuali kami rela diperbudak oleh Sebon Bok Ya dan Pok Yang Kian berdua, kalau tidak, tentu mereka tak mau menolong kami. Sementara itu jarak waktu setahun sudah. Tiba, tentu saja kami kebuahkan setengah mati. Sungguh celaka pula, tiba-tiba Ayah Nona Kiong, yaitu Oh Hang Tochuk Kiong Chao Bun datang mencari kami pula, katanya wajib menemukan anak perempuannya, kalau tidak, nyawa kami akan dibinasakan. Dalam keadaan terpaksa, tiada jalan lain. Tanda petik. Sampai di sini Han Pwe Eng sudah paham duduknya perkara, katanya, terpaksa kalian mencari Sebon Bok Ya dan rela diperalat olehnya bukan? Ya, soalnya kami-kami terpaksa, jawab Cohtai Peng dengan muka. Merah dan tergagap. Sebab hanya Sebon Bok Ya saja yang mampu memunahkan racun yang mengeram di tubuh saudara-saudara kami itu. Hanya dia pula yang tidak gentar kepada Oh Hang Tochuk dan berani memelah kami. Hektometer, Sebon Bok Ya adalah budak kaum tartar Mongol, kau mengekor kepadanya, itu berarti kau rela menjadi budaknya budak, jengek kok si Oh Hang. Seorang lelaki sejati lebih baik mati sebagai kusuma bangsa daripada menjual diri sebagai pengkhianat. Apalagi kau rela menjadi budaknya budak? Cohtai Peng menjadi ketakutan, berulang-ulang ia minta ampun, ya, ya, petuah Kok Si Oh Hiap memang benar, aku cuma salah pikir seketika itu, walaupun begitu ucapannya, namun dalam hati ia tidak dapat menerima dampratan Kok Si Oh Hang itu. Diam-diam Hon P.W. Eng anggap harapan Kok Si Oh Hang terhadap manusia-manusia macam Cohtai Peng ini terlalu muluk-muluk, orang macam Cohtai Peng mana dapat disamakan dengan jiwa kaum kesatria sejati. Tapi P.W. Eng juga berpikir bila Hang Hong Goh pas sampai diperalat oleh sebun bok ya, akibatnya tentu juga sukar dibayangkan, jalan paling baik adalah mencari akal untuk menolong mereka. Maka setelah berpikir, lalu P.W. Eng berkata, kau tidak tega saudara-saudara serikatmu itu binasa, sedikit banyak kau juga punya rasa setia kawan. Cuma kau menempuh arah menjual bangsa dan negara, jalanmu ini terang tidak betul. Padahal orang yang dapat memunahkan racun Ho Ah Hiatu juga tidak melulus sebun bok ya saja. Mendengar nadahan P.W. Eng itu jauh lebih lunak, cepat Cohtai Peng berkata, Mohon Nona memberi petunjuk, asalkan ada jalan, masakah kami rela diperbudak oleh musuh? Jarak waktu daripada setahun kini masih ada sebulan lebih bukan tanya P.W. Eng. Ya, sahut Cohtai Peng sambil mengangguk. Entah siapakah gerangan yang dapat memunahkan racun Ho Ah Hiatu selain sebun bok ya? Siapa lagi kalau bukan Kong Sanbok yang pernah kau cari itu, kata P.W. Eng. Kini dia sudah pergi ke Kim Keh Nia, kau boleh ke sana untuk mencarinya, ku kira masih cukup waktu bagimu. Setelah tenangkan diri, kok Siow Hang lantas paham juga maksud tujuan Hong P.W. Eng, segera ia pun menyambung, kami juga sedang mau pergi ke Kim Keh Nia, kau boleh berangkat bersama kami. Asalkan selanjutnya kelima pang dari Hang Ho kalian berjanji akan tunduk di bawah perintah Liu Klimbeng Chu Liu Li Hiap, maka aku akan menjamin Kong Sanbok pasti akan menolong kalian. Cohtai Peng sangat girang, tentu saja ia menyanggupi berulang-ulang. selesai membereskan urusan Cohtai Peng, lalu Kok Siow Hang berkata, Hai to aku sudah hampir mendusin, marilah kita menjenguk dia, segeranya. Bersama Hang P.W. Eng dan Beng Ting masuk ke dalam, K.Y.O. Siong Lian yang ditinggalkan untuk menemani Cohtai Peng. Saat itu Hai Giyok Hoan memang baru mendusin, segera P.W. Eng memberi minum wadang jin som yang dimasak K.Y.O. Siong Lian tadi. Sehabis minum, Hai Giyok Hoan memandang Hon P.W. Eng sekejap dan memandang pula Kok Siow Hang yang berada di samping Si Nona, seketika macam-macam perasaan berkecamuk mencekam hatinya. Agar tak menimbulkan rasa duka pemuda itu, dengan tersenyum Hon P.W. Eng lantas menyapa, Hai Toh Ako, tidak tersangka kita akan bertemu di sini. Mengenai diriku biarku bicarakan nanti, silakan kau bercerita dulu mengenai pengalamanmu. Siapakah yang melukai kau? Seorang tua berjubah hijau, tutur Hai Giyok Hoan. Dugaan Hon P.W. Eng ternyata tidak meleset, yang melukai Hai Giyok Hoan memang betul loh Hang Tochuk Yong Chow Bun adanya. Mengapa dia melukai kau? Tanya P.W. Eng. Kok Siow Hang juga heran, ia pun bertanya, bukankah kau berada bersama Kong San Bok dan Kiong Kim Hun? Mereka heran mengapa Kong San Bok dan Kiong Kim Hun tidak menolong Hai Giyok Hoan. Maka berceritalah Hai Giyok Hoan mengenai pengalamannya. Sesudah lolos dari pertempuran Jing Liyong Kau, Hai Giyok Hoan tetap meneruskan perjalanan bersama Kong San Bok dan Kiong Kim Hun menuju ke Kim Khenia. Suatu hari mereka bermalam di suatu kota kecil Koho. Lantaran serbuan pasukan Mongol, hampir setiap tempat yang mereka lalui sudah ditinggalkan oleh penduduk, maka sudah beberapa hari mereka dalam perjalanan dan baru pertama kali ini menemukan suatu kota kecil yang rada ramai. Suka bersolek adalah sifat pembawaan anak perempuan, begitu pula dengan Kiong Kim Hun, dia sudah lama tidak berdandan secara wajar, maka setiba di kota kecil itu dan mendapatkan hotel, yang pertama-tama dikerjakan adalah berbelanja. Begitu pula Kong San Bok dan Hai Giyok Hoan juga perlu membeli beberapa potong baju. Dalam perjalanan Hai Giyok Hoan sudah dapat melihat kemesraan Kiong Kim Hun terhadap Kong San Bok, maka ia sendiri minta tinggal di hotel saja dan membiarkan Kong San Bok mengiringi Kiong Kim Hun pergi belanja. Perayawakan Giyok Hoan hampir sama dengan Kong San Bok, maka barang keperluannya dapat dititipkan kepada Kong San Bok untuk membelinya. Cuaca hari ini cukup cerah, Kong San Bok dan Kiong Kim Hun pergi berbelanja, dengan sendirinya tidak leluasa baginya untuk membawa senjatanya yang khas, yaitu payung pusaka besi murni yang berat itu, maka payung itu pun ditinggalkan di hotel. Hai Giyok Hoan sendirian menjaga kamar, tanpa terasa malam sudah tiba, tapi belum nampak Kong San Bok berdua pulang. Diam-diam Giyok Hoan merasa geli, ia anggap kedua muda-mudi itu sengaja menggunakan kesempatan berada berduaan untuk pesiar sepuas-puasnya sehingga melupakan teman yang menunggu di hotel. Dalam keadaan iseng, Giyok Hoan coba mengambil payung mustika Kong San Bok itu untuk ditimang-timang. Sebelumnya ia pun sudah tahu payung itu adalah senjata pusaka, tapi ketika dipegang, rasa berat payung yang luar biasa itu membuatnya terheran-heran. Selagi Giyok Hoan memandangi payung itu dengan melenggong, tiba-tiba terdengar suara mendesir, dari luar jendela menyambar masuk sepotong batu kecil dan tepat mengenai payung pusaka itu. Sebagai jago silat, secara otomatis Hai Giyok Hoan menyampuk datangnya senjata rahasia itu dengan payung yang dipegangnya. Maka terdengarlah suara tering-nyaring, batu kecil itu hancur menjadi bubuk, sebaliknya. Tangan Giyok Hoan juga tergetar hingga sakit pedas, biluk, payung pusaka itu pun terlepas dari cekalannya dan jatuh ke lantai. Bobot besi murni beberapa kali lebih berat daripada besi biasa, bahwa batu tadi hancur lebur terbentur payung pusaka itu tidaklah mengherankan, tapi sepotong batu kecil itu dapat membentur jatuh payung yang teramat berat yang terpegang di tangan Hai Giyok Hoan, hal inilah yang tak pernah diduga olehnya. Terima kasih telah menonton!